program peduli adat kemitraan. Nah, sebelum kita mulai ke pemaparan buku masyarakat adat dan kendalaan pangan, saya ingin menyapa para pembicara, kebetulan sudah hadir di sini, dua narasumber dan dua penanggap, yaitu, satu, Bapak Alexander Mering, beliau merupakan alumni PPRA, Angkatan ke-61 Lemhanas Republik Indonesia, di mana beliau sebelumnya merupakan staf kemitraan di program peduli adat dan merupakan spesialis komunikasi di dalam program tersebut. Beliau sampai saat ini aktif di berbagai kumpulan jurnalis, perkumpulan jurnalis, dan beberapa media blogger terkait dengan masalah kerisuan-kerisuan masalah sosial maupun masalah ketahanan pangan. Keaktifan beliau merupakan seringan kepedulian sosial, termasuk di dalamnya terkait dengan ketahanan dan ketelutan pangan. Terus yang kedua adalah Bapak Ahmad Arief. Bapak Ahmad Arief merupakan peneliti dan penulis buku Masyarakat Adat dan Ketahanan Pangan, di mana beliau juga aktif di dalam asosiasi jurnalis di Indonesia dan beliau merupakan jurnalis senior di Media Kompas. Beliau juga aktif dalam berita maupun kegiatan yang terkait dengan krisis dan kebencanaan di Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri gerakan lapor COVID-19. Karya-karya Bapak Ahmad Arief ini sudah cukup banyak terkait dengan publikasi buku yang berisi tentang pangan, kebencanaan, sosial sipil, dan ekspedisi Nusantara. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah telah hadir di sini juga, Ibu Lili Noviani Batara. Ibu Lili adalah program manager di Koalisi Rakyat untuk Kedolotan Pangan. Beliau sudah mempunyai banyak pengalaman terkait dengan riset maupun advokasi di masyarakat terkait perihal yang berhubungan dengan masalah pangan. Beberapa publikasi beliau, diantaranya sudah banyak ya, sudah banyak. Tulis oleh Ibu Lili ini. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Bapak Anas Radin Sharif. Bapak Anas Radin Sharif saat ini adalah Direktur Dukungan Komunitas di Sekretariat Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Beliau aktif dalam advokasi masyarakat terkait dengan adat dan juga pangan itu sejak beliau masih kuliah sampai saat ini. Nah, beliau di sini akan menjadi penanggap terhadap pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Anas Radin Sharif. Telah hadir di sini juga Ibu Dewi Rizki. Ibu Dewi Rizki adalah Direktur Sustainable Government dan Strategik Fokus Kemintaan. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Dewi. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Dewi Rizki untuk memberi sambutan terkait dengan kegiatan webinar soft launching buku Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Ibu Dewi. Terima kasih, Mas Andi. Selamat siang, Bapak-Ibu semua. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan video karena tidak stabil internet yang saya pakai saat ini karena adalah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Yang saya hormati para pembicara dalam webinar soft launching buku Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan, Bapak Ahmad Arief, Penulis dan Penelitik Kedaulatan Pangan, Bapak Alexander Mering, alumni program pendidikan regular angkatan 59 Lemhanas RI, Ibu Lili Noviana Batara, program manajer dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, KRKP, dan juga Bapak Anas Radin Syarif, Direktur Dukungan Komunitas dari Aman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah sering mendengar dari para ilmuwan bahwa kira-kira tahun 2050 ini populasi dunia diprediksi akan mencapai 9 miliar jiwa. Sebanyak itu dan sebanyak kebutuhan pangan akan berlipat ganda dari tingkat yang saat ini kita ada. Ironisnya, luas landa pertanian dan luas hutan juga jumlah pangan yang bisa ditangkap atau sumber pangan ungat manusia itu tidak bertambah, bahkan cenderung akan berkurang. Dimana sistem pangan global juga saat ini memiliki dampak buruk secara luas pada lingkungan, lalu ketahanan ekosistem, juga keanekaragaman hayati. Sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan juga sosial pada petani skala kecil. Terutama dengan masyarakat adat. Kalau kita melihat dengan sistem pangan yang sangat rentan karena akibat industrialisasi ini, masyarakat adat dan kedulatan pangan tidak lagi sekadar upaya memenuhi perut manusia. Lebih daripada itu. Jadi hilangnya karena keragaman hayati, juga termasuk keragaman genetik dan juga memudahnya pengetahuan tradisional terkait masyarakat adat dan lokal. Itu sudah melemahkan banyak sistem pertanian. Sehingga diprediksi dapat memiliki resiko serius bagi sistem pangan di kemudian hari. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Kalau kita melihat bahwa pemerintah kerap menghadapi dilema ketika harga pangan melocak seiring permintaan masyarakat yang lebih besar daripada kemampuan produksinya. Sehingga hasilnya impor sering dipilih sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan seperti semua orang ketahui bahwa jumlah penduduk itu akan terus meningkat yang tadi sudah disampaikan di tahun 2050. Untuk mengatasi persoalan ini sebetulnya tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Yang bagus harus kita ambil. Kita modifikasi sesuai dengan yang kita perlukan. Dan kedaulatan pangan itu merupakan masalah yang sangat krusial dan jarang didiskusikan secara publik. Entah kenapa. Namun memang kondisinya seperti itu. Apalagi saat ini terjadi krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Kearifan lokal yang akan menyelamatkan kita semua sudah terbukti dari kelompok masyarakat yang ada di Nusantara ini. Program peduli adat kemitraan itu mendokumentasikan model dan pola kedaulatan pangan yang ada di Kepuhan, Lebak, di Banten di mana diajarkan bagaimana good agricultural practices kemudian di Sukuboti, Desa Meromba, Mau Rambe di Sumba, NTT dan juga masyarakat adat pipikoro di Sigi. Mas Ahmad Arief mendokumentasikan semua praktek kedaulatan pangan ini kemudian dituliskan yang memberikan cakrawala pengetahuan begitu kaya dan potensi pangan yang ada di Indonesia. Siang hari ini kita akan mencoba mendiskusikan apa yang ditulis oleh Mas Ahmad Arief dengan para penanggap dan semoga apa yang dituliskan dan diberikan masukan pada siang hari ini akan menjadi bekal yang baik buat kita semua, terutama Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan ke depan dengan belajar dari masyarakat adat. Saya kira itu dari saya. Selamat berdiskusi dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas sambutannya Ibu Dewi Tadi disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa saat ini salah satu kendala krisis yang ada di Indonesia adalah salah satunya adalah pangan Maka dari itu perlu ada kita mendorong sebuah sistem untuk ketaharan pangan itu sendiri melalui kedaulatan pangan dan dari masyarakat adatlah kita bisa belajar mengenai apa itu ketaharan pangan dan masyarakat adat tentunya berdaulatan pangan. Baik Untuk sebelum kita memasuki acara inti saya akan menyampaikan beberapa sesi di webinar siang hari ini yaitu yang pertama adalah pemaparan dari narasumber kemudian tanggapan dari penanggap Terus dilanjutkan tanya jawab dan yang terakhir adalah closing statement dari narasumber dan penanggap Bagi peserta webinar yang akan bertanya dapat menulis pertanyaan pada kolom Q&A dan apabila akan bertanya langsung dapat mengklik tombol raise hand di kolom yang sudah tersedia Baik Kita memasuki acara inti yaitu pemaparan dari narasumber Nah disini ada dua narasumber yaitu Bapak Alexander Mering dan Bapak Ahmad Arief Saya persilahkan terlebih dahulu Bapak Alexander Mering untuk memberikan pemaparan selama 15 menit Terima kasih Silahkan Bapak Alexander Mering Oke Silahkan Bapak Mering Masih di-unmute Oke, apakah sudah terdengar Mas Alek? Sudah, 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 silahkan Terima kasih Mas Rinto, Mas Alek Saya kadang-kadang lupa yang mana namanya Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya untuk kita semua Saya diberi tugas untuk menjadi narasumber kali ini Tapi sebetulnya saya sharing saja dari sebuah catatan kritis Terkait dengan masyarakat adat, desa, dan juga sistem pangan nasional Jadi saya akan lebih melihat kepada aspek kebijakan Dimana dalam kajian saya, saya melihat beberapa aspek Kalau digambarkan, saya akan Maaf internetnya, di tempat saya agak slow Di Kalimantan, tidak sekencang ketika di Jakarta Yang pertama, sebetulnya yang mau saya lihat adalah Bagaimana kedudukan desa dan masyarakat adat Dalam sistem pangan nasional kita Dan itu sangat dipengaruhi oleh Apa namanya, kondisi desa kita saat ini Kemudian masyarakat adat kita pada saat ini Dan juga ketersediaan pangan Atau bagaimana tata kelola pangan di Indonesia pada saat ini Nah, kira-kira alur pikirnya secara sederhana Saya buat seperti ini untuk memudahkan Memandu diskusi kita saja pada hari ini Jadi, saya beranggapan Dan saya sangat percaya bahwa Kedaulatan pangan baru akan teruncuk Apabila, eh, apa namanya Ketangan pangan itu baru akan terujud Apabila Kedaulatan pangan dan suasana pada pangan Itu bisa terjadi Nah, itu sangat banyak sekali mempengaruhinya Maaf kalau disana tidak sempurna ini Karena signal ini kurang baik Oke, saya mulai dari latar belakang saja Nah, di Indonesia kita punya 75 ribu desa lebih Tapi, desa-desa ini yang sebagian besar juga Didiami oleh masyarakat adat Itu belum menjadi aktor pangan Di dalam sistem pangan nasional Saya singkat SPN di sini Dan ternyata Pemerintah menyerahkan sebagian besar Urusan pangan itu pada pihak swasta Selain juga ada yang ditangani oleh BUMN dan sebagainya Nah, tadi Diskusi awal Mas Arief Di luar forum tadi Kita diskusi soal bagaimana Pemerintah juga sekarang Membuat food estate Dan mengulangi model food estate yang lama juga Dan yang kedua Peraturan perundang-undangan Dan juga lembaga yang mengurusnya Baik kementerian maupun lembaga Yang mengurus masyarakat adat dan desa Pertapangan ini masih bekerja silo Nah, ini nanti yang menyebabkan Ada perbutan antara lahan untuk industri Dan lahan untuk pangan Ini sudah terjadi di Indonesia Lalu berikutnya adalah Sampai saat ini Kita masih import pangan Dan saya ingat di jaman Jokowi Ini tahun 2016 ke 2017 Hanya satu tahun itu Kita tidak import pangan Selebihnya Kita import pangan Nanti di belakang saya akan mengupas Kita ternyata juga tetap import pangan Lalu Dengan jumlah duduk yang begitu besar Nomor 4 Terbesar di dunia Dengan Kalau dirinci lagi Ada 17 juta individu Masyarakat adat Dengan 2.000 lebih komunitas Ini menurut data aman Ini merupakan penyintas Pembangunan yang masih memiliki Keragaman dan pengetahuan Tentang budaya pangan Lokal di Indonesia Nah, ini yang Oleh pembangunan malah Pelan-pelan Tapi pasti juga akan hilang Lalu yang berikutnya Kita melihat bahwa Desa Yang memiliki potensi Begitu besar Dengan jumlah yang begitu banyak Termasuk di dalamnya para petani Dan komunitas adat Itu Kalau diberdayakan Dikelola dengan baik Itu Yang sudah terasa sekali Dan menghentikan impor pangan Khususnya beras Bayangkan kalau itu Mereka benar-benar Menghentikannya Dan kita yang selama ini Bergantung kepada mereka Kita mau beli beras dari mana Nah, ini Yang oleh Jokowi Membuat langkah Membuat food estate itu Apakah tepat atau tidak Itu nanti didiskusi di belakang Lalu kemudian Secara ini ya Secara nasional Kita menginginkan Ketahanan nasional Tapi Urusan tangan saja Kita tidak tahan Nah, itu Menjadi hal yang Apa namanya Tantangan untuk Indonesia Nah, padahal kita Sudah diingatkan oleh Soekarno Ini adalah tokoh Mentor Mentornya Mas Ani Secara ideologis ini Dia sudah menginginkan kita Soal pangan itu adalah Soal hidup matinya Bangsa Tapi kita ngurus pangan saja Masih Belum terurus dengan baik Nah, ini Yang menarik Kita selalu mendengar Slogan bahwa di jaman Orba itu Suasem pada pangan Setelah Saya cari-cari datanya Ternyata Hanya 10 tahun saja Kita tidak Tak impor pangan Khususnya beras ya Dari 32 tahun Suwarto Suwarto berkuasa ketika itu Lalu di jaman SBE juga Dari 11 prioritas Pembangunan Pangan itu Diletakkan di Nomor 5 Otomatis dia akan mendapat Sangat sedikit Apa namanya Anggaran dari APBN Dan kita tahu juga Kita masih harus Impor pangan terus Ketika itu Di zamannya Jogowi Bahkan ketika kita Sudah punya Undang-undang Tentang Pangan Yang tujuannya Kedelotan Kemandirian Dan ketika Kita pun Masih harus Impor Beras Tadi saya Sebutkan di awal Hanya satu tahun saja Kita tidak Impor Lalu Masyarakat Adat Itu dari Temuan dan Pengalaman Selama saya Bekerja di Kemitraan Juga Dan juga Sebelumnya Justru Masyarakat Adat Yang punya Kedelotan Pangan Mas Harif Mencatat Dalam Dukunya Itu bagaimana Boti Yang ketika NTT Itu Kemiskinannya 21, Sekian Persen Dan Di Timur Tengah Selatan Bupatannya Itu 25 Sekian Persen Dan Gizi Buruk Juga Nah Di Masyarakat Boti Malah Tidak Gizi Buruk Mereka Punya Beragam Pangan Nah Mereka Suasem pada Pangan Untuk Komunitasnya Nah Hal-hal Ini Yang Apa Namanya Seharusnya Menjadi Praktek Baik Yang bisa Di Amplifier Dan Biru Oleh Pemerintah Lalu Juga Di Peraturan Perundang-undangan Saya Melihat Di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemda Bagaimana Hubungannya Dengan Desa Bagaimana Hubungannya Dengan Apa Namanya Urusan-urusan Yang seharusnya Bisa diserahkan Desa Termasuk Yang terkait Pangan Tapi Itu Juga Tidak Diurus Dengan Baik Lalu Yang Berikutnya Adalah Di Undang-undang Desa Sendiri Disitu Sebenarnya Ada Tugas-tugas Konkuren Yang bisa Diberikan Kepada Desa Dan Desa Juga Dalam Undang-undang Desa Itu Juga Mengatur Tentang Masyarakat Adat Dan Itu Adalah Peluang Sebetulnya Tapi Sampai Sekarang Tidak Dimanfaatkan Dengan Baik Kemudian Kita Juga Punya Undang-undang Tentang Tangan Tapi Juga Saya Melihat Desa Hanya Menjadi Cadangan Bukan Menjadi Aktor Utama Lalu Berikutnya Seluruh Peraturan Perundang-undangan Yang mengatur Tentang Masyarakat Adat Berikut Kutusan MK Nomor 35 Masih Juga Tidak Berdaya Sampai Sekarang Undang-undang Tentang Masyarakat Adat Belum Disahkan Karena Itu Saya Memakai Dua Pisau Analisis Yang Pertama Adalah Public Administration Bagaimana Sebetulnya Negara Ini Membangun Masyarakat Itu Harus Selaras Sebetulnya Dengan Kultur Tadi Mas Arif Cerita Bahwa Kita Bukan Negara Kontinental Kita Masing-masing Punya Kearifan Yang Berbeda-beda Di Seti tempat Yang berikut Kalau di Teori Peran Masyarakat Adat Dan desa Ini Sangat Kecil Perannya Kurang Diberikan Peran Negara Oke Berikutnya Nah Ini Yang Menarik Sebetulnya Saya Temukan Ketika Negara Membuat Sistem Pangan Nasional Sama Sekali Tidak Memasukkan Desa Sebagai Unit Administrasi Terkecil Dalam Negara Ini Padahal Yang Punya Lahan Yang Punya Petani Itu Desa Nah Di Dalam Desa Itu Maupun Intra Desa Maupun Antar Desa Itu Masyarakat Ada Nah Ini Yang Selama Ini Tidak Disentuh Dalam Sistem Pangan Nasional Maupun Di Dalam Strategi Pangan Nasional Saya Cek Di Dalam RPJM Kita Tidak Kelihatan Sama Sekali Nah Seharusnya Saya melihatnya Begini Ini Masyarakat Ada Lalu Desa Barulah Bisa Tercapai Kedulutan Pangan Kemudian Barulah Kemenderian Pangan Dan Seterus Dimulai Dari Orba Sampai Maska Orba Desa Dan Masyarakat Adat Dianggap Tidak Penting Dalam Urusan Pangan Semuanya Diserahkan Kepada Industri Dan Porporan Nah Desa Dan Masyarakat Indonesia Kalau Melihat Tracking Saya Buat Begini Masyarakat Adat Dan Desa Itu Lebih Tua Dari Negara Republik Ini Negara Ini Belum Ada Tapi Mereka Sudah Ada Kemudian Ketika Di Era Orba Desa Hanya Menjadi Objek Masyarakat Adat Apalagi Dengan Konsep Developmentalismenya Era Orba Semua Karifan Lokal Masyarakat Adat Itu Justru Diberangus Termasuk Karifan Sistem Pangan Dan Pangan Lokal Mereka Lalu Di Reformasi Dan Pasca Reformasi Belum Terlalu Jauh Berubah Juga Dalam Strategi Pembangunan Kedua Entitas Ini Juga Belum Dilibatkan Masyarakat Adat Masih Saja Ter Sorry Ada Telepon Iya Masih Kulia Masih Selalu Dikriminalisasi Dan Sampai Sekarang Undang-Undang Masyarakat Belum Disahkan Ini Menjadi Tantangan Kita Bersama Paradigma Kita Sudah Tentang Desa Dan Masyarakat Adat Sudah Berubah Tapi Cara Pandang Dan Juga Cara Memperlakukannya Tidak Berubah Nah Itu Yang Terlihat Lalu Yang Berikutnya Faktor Penghambat Desa Dan Masyarakat Adat Ini Yang Kelihatan Paling Mencolok Dalam Kajian Saya Pertama Soal Lahan 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 Itu Lebih Banyak Konversi Untuk Perusahaan Perkebunan Untuk Tambang Dan Semua Industri Dan Itu Terus Menyusut Ini Data BPS Tinggal 7,1 Juta Hektare Ini Muldoko Saya Kutip Penyusutannya Sampai 120 Juta Hektare Per Tahun Lalu Di Aspek SDM Nah Sangat Sedikit SDM Yang Tersisa Di Desa Maupun Di Masyarakat Adat Nah Di Aspek Kebijakan Sistem Pendidikan Kita Ini Membuat Kalau Bahasa Kami Di Kalimantan Barat Itu Inmu Pergi Jadi Orang Setelah Belajar Dia Tidak Tinggal Di Desa Atau Di Masyarakat Dia Pergi Keluar Wilayahnya Dan Bekerja Di Sektor Sektor Industri Dia Dia Lebih Senang Menjadi Pegawai Di Supermarket Ketimbang Kembali Ke Desanya Nah Karena Sistem Pendidikan Kita Tidak Membuat Mereka Bisa Bekerja Di Desa Tidak Membuat Mereka Bisa Survive Dan Mengembangkan Desanya Nah Ini Yang Semestinya Harus Kita Rubah Kesimpulan Saya Pertama Urusan Pangan Indonesia Selama Ini Masih Bias Darat Ini Kelihatan Sekali Urusan Laut Padahal Kita Laut Punya Banyak Sekali Bahan Untuk Pangan Dan Sebagainya Nah Itu Masih Sedikit Disentuh Dalam Kebijakan Lalu Yang Berikutnya Adalah Ini Yang Paling Mencolok Yaitu Masyarakat Adat Dan Pangan Itu Memiliki Hubungan Kultural Kulture Spiritual Dan Memiliki Unsur Sakralitas Nah Ini Sangat Berbeda Cara Pandangnya Dengan Negara Dan Kelompok Masyarakat Industrial Mereka Tidak Melihat Hubungan Sakralitas Ini Lalu Yang Berikutnya Adalah Saya Berkesimpulan Kedolotan Pangan Ada Sarat Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Sedangkan Ketahanan Pangan Adalah Unsur Penting Dalam Menunjukkan Ketahanan Nasional Kalau Ketahanan Pangan Saja Kita Nggak Mampu Bagaimana Membuat Ketahanan Nasional Nah Karena Apa Salah satu Urusan Pangan Itu Yang Terbesar Itu Porsinya Diberikan Kepada Swasta Bukan Kepada Petani Dan Desa Dan Masyarakat Adal Lalu Tata Kelola Desa Dan Tata Kelola Pangan Kita Masih Kurang Baik Ini Masih Membuat Kita Impor Pangan Sampai Sekarang Artinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ini Belum Terpenuhi Tujuannya Lalu Yang Terakhir Adalah Peraturan Perundangan Dan Lembaga Negara Sudah Ada Yang Mengaturnya Kita Punya Bulog Kita Punya Dewan Ketan Pangan Macam-macam Bahkan Kementerian Ada Yang Mengurusnya Tapi Itu Masih Silo Masih Sendiri-sendiri Belum Terkoneksi Nah Makanya Lahan Untuk Industri Itu Merampas Lahan Untuk Pangan Bagaimana Kita Mau Suasa Pada Pangan Atau Memiliki Ketan Pangan Kalau Dalam Kondisi Seperti Itu Nah Terakhir Dari Rekomendasi Yang Pertama Sesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat Untuk Kepastian Hukum Baik Kepastian Hukum Investasi Dan Terutama Untuk Kepastian Hukum Masyarakat Adat Supaya Tidak Dikriminalisasi Termasuk Dalam Hal Dibusan Pangan Tadi Lalu Yang Berikutnya Pemerintah Menempatkan Desa Dan Masyarakat Adat Sebagai Salah Satu Akter Penting Dalam Sistem Pangan Nasional Tidak Semata Agar Tidak Selalu Didominasi Oleh Swasta Yang Berikutnya Adalah Kementerian Dan Lembaga Itu Harus Berkoordinasi Mensinkronkan Mengharmonisasi Undang-Undang Kebijakan Yang Terkait Dengan Pendekatan Apa Namanya Public Administration Lalu Yang Berikutnya Adalah Ini Harus Melibatkan Pemprok Pemkap Untuk Menyelesaikan Hambatan-hambatan Birokratis Yang Selama Ini Mengganggu Soal Urusan Pangan Dan Yang Terakhir Ini Pemerintah Desa Kabupaten Provinsi Pusat Harus Memaksimalkan Potensi Desa Dan Masyarakat Adat Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Pembangunan Inklusif Dan IPA Khususnya Dalam Urusan Pangan Demikian Pak Moderator Presentasi Saya Terima Kasih Banyak Dan Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Ya Terima Kasih Bapak Alexander Merring Atas Pemaparannya Terkait dengan Satatan Kritis Desa Dan Masyarakat Adat Terkait dengan Masalah Kedaulatan Pangan Nah Catatan Kritis Ini Yang Disampaikan Oleh Bapak Alexander Merring Itu Berangkat Dari Fakta Bahwa Saat Ini Kebijakan Pangan Nasional Masih Mengaju Pada Kebijakan Pangan Ekspor Dan Selain Itu Bahwa Adanya Pandemik COVID-19 Perubahan Iklim Krisis Akibat Konflik Itu Menjadi Salah Satu Kerisohan Dari Bapak Alexander Merring Terhadap Terkait dengan Masalah Pangan Yang Ada Di Indonesia Nah Walaupun Di negara kita Sudah Banyak Regulasi Terkait Dengan Pengaturannya Terkait Dengan Masalah Masyarakat Adat Maupun Pangan Akan Tetapi Di Dalam Pelaksanaannya Masih Belum Dapat Dilaksanakan Secara Efektif Karena Berbagai Masalah Hal Dan Pak Alexander Merring Juga Menyampaikan Sebaiknya Ada Beberapa Rekomendasi Di dalam Untuk Mencapai Solusi Terkait Dengan Desa Masyarakat Adat Maupun Pangan Yang ada Di Indonesia Itu Salah Satunya Adalah Mendorong Adanya Disahkannya Regulasi Terkait Dengan RU Masyarakat Adat Terus Yang Kedua Itu Kementerian Atau Lembaga Itu Yang Lintas Sektoral Bersinergi Dalam Fokus Terhadap Kebijakan Pangan Nasional Terus Yang Ketiga Adalah Yang Ketiga Adalah Bahwa Hal Ini Perlu Melibatkan Stakeholder Multipihak Stakeholder Multipihak Termasuk Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Desa Dan Juga CSO Dalam Mendorong Kebijakan Pangan Dan Kedolotan Kedolotan Pangan Nah Tentunya Permasalahan Kedolotan Pangan Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Terpengaruh Oleh Dua Faktor Yaitu Faktor Ekonomi Dan Faktor Politis Nah Ini Akan Sangat Apa Akan Kita Akan Sangat Jelas Itu Pas ketika Kita Di dalam Narasumber Berikutnya Itu Akan Membahas Bagaimana Masyarakat Adat Dan Kedolotan Pangan Dari Hasil Riset-riset Dan Fakta Lapangan Yang Diangkat Menjadi Sebuah Dokumentasi Ilmu Pertahuan Oke Untuk Narasumber Selanjutnya Yaitu Bapak Ahmad Arief Silahkan Memaparkan Isi Atau Substansi Buku Masyarakat Adat Dan Kedolotan Yang Sudah Ditulis oleh Bapak Ahmad Arief Dari hasil Riset Terima kasih Waktu kurang lebih 25 menit Terima kasih Bapak Ahmad Arief Silahkan Terima kasih Mas Andi Selamat Siang Teman-teman Semua Mohon izin Saya Menyampaikan Bisa dilihat Ya Ini Kira-kira Cover Bukunya Dulu Jadi Tadi ada Ada yang Bertanya Di chat Kapan Bukunya Ini Semoga Bulan depan Ini Sudah Terbit Sekarang Dalam proses Editing Dan proses Ketak Nah Buku ini Sebenarnya Perjalanan Cukup panjang Melihat Saitnya Teman-teman Kemitraan Dan juga Sebenarnya Akumulasi Dari perjalanan Panjang Saya Ke berbagai Daerah Terutama Masyarakat Adat Jadi Bukan 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 Hanya Spesifik Saya pikir Perjalanan Teman-teman Peduli Kemitraan Itu Menjadi Bagian Penting Dari Melengkapi Perjalanan Saya Selama Ini Mencoba Mencatat Mendokumentasikan Apa yang terjadi Dengan Jalan Pangan Kita Dan juga Terutama Adalah Dengan Masyarakat Adat Jadi Mungkin Foto ini Saya ambil Beberapa Tahun Yang Yang Lalu Ketika Saya Mengikuti Perjalanan Masyarakat Pemburu Dan Peramu Sebenarnya Yang Mereka Masih Hidup Nomaden Di Hutan Kalimantan Yang Sebenarnya Sekarang Tidak Jauh Dari Rencana Pembuatan Ibu Kota Provinsi Kita Sebenarnya Ibu Kota Negara Kita Yang Nanti Kedepannya Jadi Ini Masyarakat Punan Batu Mungkin Pemburu Dan Peramu Terakhir Yang Masih Mering Juga Di Tengah Dan Juga Dari Kemitraan Tadi Bahwa Di Tengah Kondisi Pangan Kita Yang Saat Ini Mungkin Terutama Sangat Ditentukan Oleh Ketersediaan Oleh Pasar Dan Industri Masih Ada Sebenarnya Masyarakat Kita Yang Mencoba Bertahan Dengan Jalan Pangan Mereka Nah Ini Hanya Sebagai Refleksi Saja Bahwa Sebenarnya Jalan Pangan Masyarakat Indonesia Itu Demikian Komplek Dan Mereka Ini Seringkali Tidak Dilihat Dalam Konteks Besar Mengenai Sistem Pangan Kita Mereka Hidup Secara Subsisten Selama Beberapa Hari Saya Mengikuti Mereka Hampir 24 Jam Hidup Mereka Didekasikan Untuk Mencari Makan Sebenarnya Yang Perempuan Terutama Adalah Menggali Umbian Termasuk Sagu Yang Laki-laki Berguru Binatang Tapi Yang Menarik Ternyata Pembagian Tugas Tidak Tidak Persis Seperti Itu Ada Bahkan Saya Ketemu Sama Beberapa Perempuan Yang Dia Karena Menjadi Perempuan Di Keluarga Dia 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 Juga Berguru Tapi Yang Paling Menarik Adalah Mereka Selalu Berbagi Tangan Jadi Ketika Satu Keluarga Misalnya Dapat Berburu Makan Maka Dia Akan Membagi Ke Keluarga Yang Lain Ini Menjadi Jaring Pengaman Yang Selama Ini Surveh Membuat Mereka Bertahan Dan Yang Menarik Bahwa Sebenarnya Kalau Kita Perhatikan Lebih Jauh Para Pemburu Dan Peramu Ini Adalah Nenek Moyang Kita Dan Kebudayaan Berburu Dan Meramu Adalah Kebudayaan Yang Paling Tua Dalam Proses Mencari Tangan Sebenarnya Sebelum Karena Ratusan Ribu Tahun Lalu Nenek Moyang Kita Menjadi Homo Sopien Lalu Kemudian Baru Mengenal Repolusi Pertanian Teknik Kudidaya Pangan Baru Sekitar 10.000 Tahun Yang Lalu Misalnya Jadi Ratusan Ribu Mereka Menjadi Hunter Gatherer Hidup Nomaden Dan Bahkan Sebenarnya Bisa Dibilang Jalan Pangan Mereka Sebagai Pemburu Dan Pramu Ini Yang Mendisiminasikan Manusia Kumbas Satian Di Seluruh Bumi Ini Termasuk Ke Indonesia Adalah Karena Didorong Oleh Migrasi Mencari Pangan Jadi Kalau Tadi Mas Mering Menyampaikan Dalam Tanda Petik Hanya Urusan Pangan Orang Kita Tidak Bisa Menyelesaikannya Sebenarnya Urusan Pangan Bukan 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 Persoalan Hanya Tetapi Persoalan Yang Paling Subsid Dagi Existensi Kita Sebenarnya Sebagai Manusia Dan Ini Membentuk Migrasi Perubahan Pembauran Dan Bahkan Juga Keberadaan Manusia Sebenarnya Nah Buku Ini Dilatari Oleh Kenyataan Bahwa Masyarakat Yang Masyarakat Adat Dan Salah Satu Di Antaranya Masyarakat Ander Gateru Dan Masyarakat Peladang Masyarakat Petani Petani Awal Dan Petani Subsisten Itu Sekarang Dalam Kondisi Yang Paling Memperhatinkan Sebenarnya Jadi Mereka Yang Di Perbagai Belahan Dunia Sebenarnya Masyarakat Adat Ini Atau Mungkin Dalam Perbagai Macam Istilahnya Ini Secara Umum Ada Dalam Kondisi Kesehatan Yang Paling Buruk Tingkat Kematian Ibu Dan Bayi Yang Sangat Tinggi Sisi Harapan Hidup Yang Rendah Ini Studi Di Banyak Negara Yang Lain Walaupun Di Indonesia Memang Studi Terbatas Ada Terbatas Dibandingkan Studi Studi Yang Cukup Intensif Mengenai Trend Kematian Dini Orang Orang Di Aborigin Di Australia Aborigin Di Tempat Yang Lain Nah Tetapi Secara Umum Kemenang Surupas Terjadi Di Indonesia Nanti Saya Sampaikan Beberapa Contohnya Dan Yang Menarik Juga Bahwa Bukan Hanya Persoalan Ini Kemudian Tersermin Pada Persoalan Kemiskinan Jadi Walaupun Masyarakat Adat Ini Bisa Dibilang Hanya 5% Dari Populasi Dunia Tetapi 15% Orang Miskin Di Dunia Berasal Dari Terompok Mereka Terutama Belakangan Tadi Juga Disinggung Bahwa Mereka Sebenarnya Menjadi Kumpuan Bagi Solusi Salah Satu Solusi Pangan Kedepan Sebenarnya Ketika Kita Menghadapi Krisis Pangan Mulai Dari Persoalan Perubahan Iklin Kemerasokan Sumberdaya Hayati Dan Seterusnya Karena Produksi Pangan Kita Yang Tidak Ramah Lingkungan 1 Juta Spesies Hilang Dalam Beberapa Tahun Terakhir Itu Itu Meresahkan Bagi Kepelanjutan Sistem Pangan Kita Kedepan Masyarakat Adat Yang Mereka Memiliki Depedensi Terhadap Alam Dan Praktek Yang Ternyata Baik Bagi Lingkungan Maupun Bagi Dirinya Sendiri Itu Sebagai Salah Satu Harapan Sebenarnya Tapi Dalam Penyataannya Justru Kalau kita Perhatikan Termasuk Indonesia Mungkin Kasus Yang Mungkin Masih Segar Dalam Ingatan Kita Tahun 2018 Lalu Masyarakat Di Asmat Meninggal Anak-anak 72 Anak Meninggal Karena Persoalan Gizi Buruk Dan Campak Dan Ini Menurut Saya Sampai Saat Ini Masih Menak Puncak Gunung Es Dan Kebanyakan Kasus-kasus Yang Tidak Terlaporkan Jadi Sangat Banyak Jadi Kalau Dulu Persoalannya Busung Lapar Misalnya Sekarang Sebenarnya Gizi Buruk Stunting Ketengkes Dan Kurang Gizi Dan Seterusnya Ini Menjadi Persoalan Yang 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 Tersembunyi Di Masyarakat Dan Yang Paling Ketenas Masyarakat Adat Juga Kita Lihat Di Orang Rimba Sendiri Orang Rimba Seperti Di Papua Juga Mengalami Beberapa Waktu Yang Lalu Kematian Beruntun Masyarakat Orang Rimba Tahun 2015 Lalu Kemudian Kemarin Juga Di Pulau Seram Beberapa Waktu Yang Lalu Masyarakat Adat Mengalami Kematian Meruntun Karena Kurang Tangan Yang Menarik Bahwa Ini Ada Memiliki Kaitan Sebenarnya Dengan Yang Kemudian Saya Lihat Ada Kelaparan Kesehatan Dan Bahkan Ancaman Pada Kepenuhan Populasi Mereka Sebagai Orang Yang Memiliki Bisa Dibilang Mereka Sudah Hadir Dan Akses Sebelum Indonesia Terbentuk Nah Buku Ini Menggunakan Frame Bahwa Kerentanan Pangan Itu Bukan Persoalan Ketiadaan Sumber Daya Tapi Persoalan Akses Akses Mereka Untuk Mendapatkan Sumber Daya Alam Yang Ada Di Sekitar Mereka Dan Ini Kaitannya Dengan Sejujakan Dan Juga Upaya Pemikiran Sebenarnya Hak Mereka Yang Melikuti Terutama Aspek Pasifikas Sosial Dan Yang Lain Jadi Tidak Ada Kelaparan Terutama Yang Dialami Oleh Masyarakat Adat Yang Sebenarnya Mereka Ada Di Rata-rata Ada Di Lingkungan Yang Yang Kaya Dengan Sumber Daya Alam Itu Muncul Begitu Saja Karena Persoalan Ketiadaan Sumber Daya Tapi Adalah Persoalan Pasifikas Nah Dalam Bagian-bagian Awal Di Buku ini Saya mencoba Merekonstruksi Sebenarnya Bagaimana Jalan panjang Menjadi adat Untuk mendudukan Bahwa Masyarakat Yang sekarang Dalam posisi Terpinggirkan Sebenarnya Memiliki Sejarah panjang Di negeri ini Sebenarnya Jadi Saya Coba Menggunakan Beberapa Pendekatan Historis Dan juga Pendekatan Genetik Yang menunjukkan Bahwa Sebenarnya Masyarakat Di Indonesia Itu merupakan Paduan Dari Perjalanan Panjang Leluhur kita Dari Afrikas Kita 200 Dari tahun Yang lalu Dan terus Menjadi Demikian Beragam Satu hal Yang menjadi Sangat penting Yang mungkin Jadi Titik pola Kita Dan titik pola Dalam buku ini Adalah Bahwa Keberagaman Itu merupakan Berkah terbesar Nusantara Sebenarnya Keberagaman Dalam arti Keberagaman Sumber daya Alamnya Yang Karena kita Negara Kepulauan Bukan negara Kontinen Yang masing-masing Pulau Itu bisa dibilang Memiliki Keberagaman Hayati Dan keberagaman Sumber daya alam Ini mempengaruhi Keberagaman Jalan tangan Juga Sebenarnya Jadi Masyarakat Jalan tangan Ini adalah Proses adaptasi Mereka Terhadap Sistem lingkungan Yang Sepesifik Dan Nanti juga Bisa dibilang Bahwa Jalan tangan Yang merupakan Pertemuan Antara Aspek Produksi Dan konsumsi Dalam memilih Tangan Sesuai dengan Sumber daya lokal Ini Setiap komunitas Di Indonesia Sebenarnya Memiliki Ini Jadi Bisa dibilang Upaya Untuk Menemukan Jalan tangan Ini Di setiap Komunitas Itu adalah Pasti akan Didorong oleh Upaya Untuk mendekati Nutrisi yang Cukup Dan seimbang Bagi setiap Populasinya Nah Problemnya Jalan tangan Ini Memang Memiliki Dimensi Lokalitas Nah Ini Yang Kemudian Meseringkali Diabeikan Jadi bahwa Keberagaman Jalan tangan Kita Yang Memang Sangat Dan Mungkin bisa dibilang Indonesia Negara yang Memiliki Keberagaman Jalan tangan Yang Yang Bisa jadi Paling tinggi Karena memang Negara Kepulauan Negara yang Memiliki Keberagaman Etnisitas Keberagaman Asal-usul Jadi selain Yang Dari Afrika Secara umum Orang Indonesia Dipengaruhi oleh Migrasi yang Bergelombang Yang datang Mulai dari Asia Daratan Sampai Kemudian Austronesia Dan seterusnya Yang ini membuat Setiap masyarakat Itu sebenarnya Memiliki Diversifikasi Pangan Yang luar biasa Mungkin Ada Irisan Ada Beberapa Irisan Misalnya Irisan Bahan Pangan Tetapi Kemudian Kebudayaan Dalam Mengolahnya Itu kemudian Membedakan Dan itu Membuat Setiap tempat Memiliki Perbedaan Dan Jadi Sebagai negara Kepulauan Yang Memiliki Kondisi lingkungan Dan perbedaan Riwayat Pembauran Inilah Inilah yang Menjadi Kunci Sebenarnya Bagi Keberagaman Jalan Tangan Lokal Kita Nah Perubahan Kalau kita Kalau kita Klasifikasikan Secara sederhana Di buku ini Saya coba Mengklasifikasikan Secara sederhana Bahwa Dari ragam Jalan Tangan Yang ada Di masyarakat Indonesia Tidaknya Sampai Sekarang Mas kita Bisa Memui Ada Ada Tiga Sebenarnya Yang paling Basic Adalah Para Pemburu Ramu Yang ini Jumlahnya Semakin Semakin Tergusur Kalau di Bagian Barat Itu Mungkin Tinggal Masyarakat Sebagian Masyarakat Tunan Sebagian Masyarakat Tunan Sudah Dirumahkan Sebenarnya Masyarakat Orang Rimba Di Sumatera Kalau di Papua Sebagian Masih ada Walaupun Yang Berikutnya Adalah Para Peladang Yang Mungkin Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Terutama Di Era Order Baru Sering Dianggap Sebagai Aktor Perusahaan Lingkungan Dan Sistem Tebang Bakar Dan Pola Beradang Yang Berotasi Dan Terusnya Padahal Ini Merupakan Praktek Pangan Yang Sebenarnya Jauh Lebih ramah Dan Ternyata Di Beberapa Tempat Yang Saya Explorasi Ternyata Justru Mereka Memiliki Kemampuan Untuk Menyimbangkan Antara Antara Keberlanjutan Ekosistem Dan Untuk Menopang Kebutuhan Pangan Mereka Jadi Hampir Semua Masyarakat Ada Di Indonesia Sebenarnya Walaupun Mereka Sudah memilih Jalan Sebagai Pemburu Antara Pemburu Peramu Ataupun Sudah Peladang Ataupun Sudah Petani Misalnya Itu Rata-rata Mesti Memiliki Ikatan Yang Tidak Tertisahkan Dengan Alam Sekitar Terutama Hutan Membudayakan Tanaman Baik Walaupun Dengan Sistem Peladang Maupun Petani Keberadaan Hutan Itu Menjadi Kunci Penting Bagi Penyangga Mereka Jadi Nanti Saya Tunjukkan Bahwa Seringkali Konstruksi Orang Ketika Misalnya Di NTT Dinarasikan Orang-orang Pangan Dan Orang-orang Hutan Mencari Pangan Itu Sebagai Bentuk Dari Kelaparan Padahal Dalam Prakteknya Sebenarnya Ini Bagian Penting Dari Sistem Pangan Lokal Mereka Yang Memang Akan Selalu Terikat Dengan Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Hutan Atau Lintuan Sekitarnya Jadi Di bagian Kedua Ini Kemudian Saya Menuliskan Bahwa Peminggiran Terhadap Masyarakat Adat Itu Sebenarnya Juga Upaya Untuk Meminggirkan Jalan Pangan Yang Terbentuk Secara Bergenerasi Dan Itu Artinya Ketika Mereka Dipinggirkan Jalan Pangannya Itu Sebenarnya Meminggirkan Identitas Budaya Dan Juga Kepertayaan Karena Jalan Pangan Yang Sudah Terbentuk Lama Tadi Itu Kemudian Juga Melahirkan Hampir Semua Ekspresi Kebudayaan Di Masyarakat Adat Selalu Terikat Dengan Pangan Jadi Pangan Itu Menjadi Senter Bagi Kebudayaan Mereka Nah Ini Yang Kemudian Di Berikutnya Saya Mencoba Menyebutkan Bahwa Salah Satu Persoalan Paling Mendasar Dari Persoalan Pangan Kita Saat Ini Adalah Ketika Kita Mencoba Melakukan Penyeragaman Jalan Pangan Jadi Dari Beragam Jalan Pangan Yang Ada Yang Sistem Lengkungan Dan Sistem Sosial Historis Mereka Itu Kemudian Dilakukan Penyeragaman Dan Ini Sebenarnya Akarnya Cukup Panjang Di Bab Ini Saya Mencoba Mencari Akar Akar Historis Sapan Sebenarnya Terjadi Penyeragaman Jalan Pangan Di Masyarakat Indonesia Jalan Pangan Sendiri Itu Sebenarnya Merupakan Suatu Proses Yang Memang Selalu Dinamis Dia Selalu Berubah Dipengaruhi Banyak Faktor Termasuk Dinamika Pembauran Atau Mungkin Migrasi Orang Tertemu Dengan Masyarakat Lain Atau Etnis Lain Dan Terus Sebenarnya Ini Sudah Terjadi Bahkan Bisa Dibilang Hampir Seluruh Komponen Pangan Kita Saat Ini Itu Sebenarnya Merupakan Produksi Dari Pembauran Kalau Kita Lihat Hampir Seluruh Biji-biji-an Yang Sekarang Kita Konsumsi Mulai Dari Pagi Sampai Kemudian Jagung Dan Bahkan Juga Umbian Yang Sekarang Dominan Yang Menggantikan Ubi-ubi Lokal Yang Endemik Misalnya Dari Ubi Jalar Sampai Singkong Adalah Produk Dari Bauran Dari Pendatang Dan Terutama Ini Terjadi Pada Era Prokolonial Yang Membedakan Kemudian Ketika Terjadi Kolonialisasi Saya Menyebutnya Sebenarnya Mulai Terjadi Kolonialisasi Jalan Pangan Jadi Pada Era Kedatangan Belanda Mulai Dia Kemudian Menjadi Kolonial Itulah Maksaan Jalan Pangan Jadi Masyarakat Yang Sebenarnya Sudah Mendapatkan Pengaruh Melalui Proses Akulturasi Atau Pembauran Sudaya Itu Dipaksa Misalnya Dengan Sistem Tanam Paksa Misalnya Kemudian Masyarakat Dipaksa Melakukan Pola Produksi Sesuai Dengan Selera Yang Ditentukan Oleh Pasar Global Mulai Dari Perkebunan Dan Disini Saya Menunjukkan Bahwa Pemingkiran Masyarakat Adat Terutama Akses Terhadap Tanah Akses Terhadap Sumber Daya Dan Seterusnya Sebenarnya Dimulai Disini Tetapi Yang Menarik Adalah Pada Era-era Akhir Kolonial Sebenarnya Pada Satu Abad Terakhir Yang Menarik Adalah Kalau Sebelumnya Sebelumnya Dominasi Berat Sudah Mulai Terjadi Sejak Kolonial Terutama Ini Terjadi Di Jawa Kita Harus Membedakan Bahwa Jalan Pangan Di Jawa Berbeda Dengan Di Luar Jawa Dan Seterusnya Yang Menarik Pada Era Satu Abad Terakhir Kolonial Sebenarnya Ragem Pangan Bahkan Di Jawa Sendiripun Itu Cenderung Menguap Jadi Ketika Kemudian Petani Dipaksa Berkebun Dan Meninggalkan Lahanan Pertanian Dan Sebagian Lahan Pertanian Mereka Dialis Fungsikan Menjadi Tanaman Komoditi Seperti Tebu Dan Seterusnya Masyarakat Memilih Peragam Pangan Yang Mudah Dibudidayakan Dengan Hasil Yang Relatif Tinggi Produktifitasnya Salah Satunya Misalnya Ubi Jalar Jagung Seng Singkong Itu Memiliki Nilai Yang Sangat Produktifitas Yang Sangat Tinggi Dan Pada Era Itu Menjadi Penyangga Pangan Yang Sangat Penting Di Indonesia Cuman Problemnya Kemudian Pada Era Pasca Kemerdekaan Mulai Dari Era Lama Sama Era Baru Itu Terjadi Semacam Obsesi Kepada Beras Yang Itu Menjadi Sangat Kuat Kali Jadi Beras Yang Secara Kultural Memang Dibentuk Masyarakat Masyarakat Jawa Dan Kebetulan Memang Pusat Kekuatan Kemudian Dibominasi Oleh Jawa Sentris Itu Kemudian Menjadi Obsesi Pada Awal-awal Pemberdekaan Dan Kemudian Terutama Membesar Pada Era Baru Yang Kemudian Obsesi Terbesarnya Adalah Suas Embada Beras Dan Kemudian Merumahkan Para Pemburu Peramu Padi Dalam Satu Kampung Yang Kemudian Diberi Rumah Diminta Nanam Padi Dan Terusnya Terutama Adalah Pada Intensifikasi Pertanian Yang Ketemu Dengan Revolusi Hijau Yang Ini Menjadi Paling Drasif Dalam Penghancuran Daulat Pangan Kita Sebenarnya Karena Disitu Selain Menghancurkan Sistem Jalan Pangan Yang Sebenarnya Sudah Terbentuk Sangat Lama Tadi Mulai Dari Lahirnya Diversifikasi Atau Banyak Spesies Tanaman Misalnya Seperti Padi Misalnya Sebelum Revolusi Hijau Ada Sekitar 8000 Varietas Padi Lokal Yang Kita Miliki Setelah Kemudian Revolusi Kurang Dari 10% Yang Misalnya Dan Yang Hilang Karena Kemudian Jalan Pangan Yang Beragam Tadi Kemudian Hancur Masyarakat Dipaksa Disederhanakan Seolah-olah Menjadi Jalan Pangan Orang Indonesia Itu Hanya Pangan Harus Beras Beras Yang Harus Diproduksi Melalui Sawah Yang Harus Melakukan Intensifikasi Menggunakan Kupuk Kimia Menggunakan Pestisida Dan Seterusnya Nah Sisi yang Lain Untuk Para Peladang Dia Dipaksa Misalnya Harus Dirumahkan Atau Pemburu Pramu Dirumahkan Sementara Hutannya Kemudian Diakuisisi Dan Diserahkan Kepada Perusahaan Nah Pada Perada Perada Inilah Sebenarnya Terjadi Kemerosotan Daulat Pangan Kita Secara Besaran Jadi Yang Dari Awalnya Kolonial Kemudian Menguat Pada Era itu Dan Sampai Sekarang Sebenarnya Bisa Dibilang Jalan Pangan Kita Belum Keluar Dari Itu Jadi Ketika Kolonial Meletakkan Bahwa Pangan Itu Bukan Lagi Subsisten Tetapi Pangan Itu Terhukung Dengan Pasar Global Dengan Memaksa Petani Menanam Sesuai Komoditasnya Sekarang Ini Semakin Ditegaskan Dan Semakin Dikuaskan Terakhir Misalnya Dengan Pembuatan Footage Yang Sebenarnya Mimpi Yang gagal Ketika Pembukaan Lahan Gambu Tidak Hektar Di Sudah Dicoba Sebelumnya Di Merauke Sebenarnya Kemudian Menjadi Sumber Berbagai Masalah Di bagian Berikutnya Saya Mencoba Menampilkan Beberapa Kisah Sebenarnya Beberapa Masyarakat Yang Masih Mencoba Bertahan Dan Mengalami Transisi Jadi Ada Setidaknya Ada Empat Masyarakat Yang Saya Coba Potret Secara Lebih Mendalam Misalnya Saya Mencoba Membandingkan Masyarakat Dua Masyarakat Yang Dia ada Di Dua Sistem Ekologi Yang Berbeda Yang Pertama Adalah Masyarakat Mau Rumba Dan Mau Ramba Di Sumba Timur Dengan Masyarakat Bauti Yang Di Timur Ini Sama-sama Masyarakat Yang Tinggal Di Lahan Kering Yang Ini Kemudian Direkonstruksi Selama Bertahun-tahun Dan Sampai Sekarang Bahwa Masyarakat NTT Yang Identik Dengan Kekeringan Dengan Kurang Pangan Dengan Kelaparan Dan Terusnya Jadi Konstruksi Sosial Yang Kita Terima Saat Ini Bahwa Kelaparan Dan Kemiskinan Di NTT Dan Bahkan Sekarang Mungkin Trendnya Kalau Dulu Saya Masih Mencatat Disini Saya Singgung Mengenai Sejarah Kelaparan Di NTT Misalnya Tahun-tahun 70-an 70-an Sampai 80-an Itu Kasus-kasus Kesung Lapar Berulang Kali Terjadi Dan Selalu Sejak 60-an Sebenarnya Narasi Kurang Pangan Di NTT Sudah Dibangun Tetapi Narasi Kurang Pangan Di Indonesia Itu Selalu Identik Dengan Narasi Kurang Beras Sebenarnya Karena Dalam Beberapa Plaktik Pada Saat-saat Dianggap Kurang Beras Gagal Panen Padi Sebenarnya Mereka Tidak ada Masalah Dengan Umbian Misalnya Dan Apalagi Kalau kita Bicara Mengenai Umbi 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 Liar Masyarakat Walaupun Masyarakat NTT Seringkali Dikonstruksikan Sebagai Masyarakat Yang Kesulitan Pangan Sebenarnya Yang menarik Bahwa Alam Mereka Sudah Menopang Mereka Dengan Beragam Sumber Pangan Yang memang Harus Dilihat Dengan Perspektif Lokal Di sana Ada Banyak Sumber-sumber Pangan Yang Sebenarnya Cocok Untuk Ditumbuhkan Dan Secara Kultural Diberidayakan Di sana Mulai Dari Joawud Mulai Dari Sorghum Yang memang Tahan Kering Dan Terutama Umbian Seperti Kalau Di Sumba Itu Kiwi Atau Gembili Yang Memiliki Yang Tahan Kering Dan Tidak Akan Ada Masalah Dengan Musim Sebenarnya Selain Itu Masyarakat Di Sumba Timur Masyarakat Di NTT Memiliki Kemampuan Dan Budaya Salah Satunya Kemampuan Mereka Mencampurkan Bahan Makan Dalam Asupan Pangan Misalnya Mencampurkan Karbohidrat Dengan Protein Jadi Kacang-kacangan Mulai dari Kacang nasi Dan Kacang-kacangan Yang lain Yang Biasanya Dimasak Dari Satu Misalnya Itu Satu Bentuk Dari Praktek Praktek Adaptasi Mereka Terhadap Sistem Pangan Sistem Ekologi Mereka Nah Ini Kemudian Dimulikan Dalam Konteks Badan Mereka Menjadi Lebih Tantangan Ketika Jual Hal Yang Saya Lihat Pertama Adalah Ketika Praktek Penyeragaman Pangan Tadi Pengenalan Revolusi Jauh Yang Masuk Ke Mereka Mereka Kemudian Beralih Kepada Budidaya Pada Padi Yang Memang Tidak Cocok Untuk Di Daerah Di Sana Itu Satu Sisi Sisi Yang Lain Adalah Akses Mereka Terhadap Hutan Dengan Adanya Dijadikannya Hutan Lindung Dan Seterusnya Itu Juga Membatasi Akses Mereka Terhadap Dan Secara Kultural Kemudian Aneka Pangan Yang Non Beras Dianggap Sebagai Pangan Yang Lebih Rendah Yang Membuat Mereka Ketika Seolah Olah Kehutan Atau Mencari Sumber Pangan Yang Kelaparan Jadi Ada Proses Konstruksi Sosial Yang Membuat Pangan Non Beras Ini Seolah Olah Pangan Yang Identik Dengan Kemiskinan Dan Kelaparan Ini Mempengaruhi Pola Konsumsi Mereka Saat Ini Terjadi Pergeseran Pangan Yang Luar Biasa Masyarakat Terutama Anak-anak Muda Remaja Dan Seterusnya Itu Sudah Mulai Meninggalkan Ragam Pangan Yang Bisa Ditumbuhkan Secara 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 Dan Cocok Di Cerita 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 Sebaliknya Boti Sama-sama Dengan Sistem Iklim Yang Semi Arif Daerah Kering Juga Tetapi Masyarakat Boti Yang Masih Mempraktekkan Sistem Tangan Lama Mereka Selamat Dari Revolusi Hijau Mereka Selamat Dari Intervensi Kebijakan Tangan Nasional Dengan Menolak Raskin Menolak Penyeragaman Sistem Budidaya Mereka Menolak Memudidayakan Tadi Yang Dari Benih Dari Pemerintah Itu Ternyata Terbukti Mereka Masih Bertahan Di Dalam Dan Tadi Disampaikan Juga Sama Mering Bahwa Ketika Kabupaten KTS Yang Menjadi Tempat Boti Ini Menjadi Salah Tempat Dengan Tingkat Tengkes Tertinggi Di Indonesia Masyarakat Boti Tidak Ada Masalah Dengan Itu Dan Mereka Tidak Tidak Pernah Menkenal Istilah Kurang Pangan Dan Seterusnya Fenomena Yang Sama Terjadi Juga Di Kasukan Celebang Dan Badui Jadi Secara Umum Komunitas Adat Yang Masih Menjalankan Sistem Pangan Itu Ternyata Lebih Mampu Memenuhi Ketika Pangan Mereka Dibandingkan Yang Beralih Ke Sistem Pangan Yang Beruntasi Pada Pasar Dengan Catatan Bahwa Akses Mereka Terhadap Lingkungan Terhadap Hutan Terhadap Tanah Itu Tidak Dihilangkan Jadi Sebagai Bagian Akhir Beberapa Catatan Dalam Buku Ini Adalah Bahwa Jalan Pangan Masyarakat Adat Yang Ramah Lingkungan Dan Menghormat Pada Ragam Pangan Itu Bukan Hanya Persoalan Memenuhi Perut Persoalan Aksistensi Budaya Dan Kepertayaan Mereka Dan Sebenarnya Bisa Menjadi Solusi Krisis Pangan Kita Kedepan Artinya Persoalan Lingkungan Degradasi Lingkungan Perubahan Iklim Selama Kemampuan Kedaulatan Mereka Terhadap Sistem Produksi Itu Masih Ada Dan Seharusnya Menurut saya Sistem Pangan Nasional Memang Harus Dikembalikan Pada Konsep Keberagaman Nusantara Dalam Konteks Ini Adalah Keberagaman Sumber Ragam Pangan Dan Jalan Pangan Sendiri Jadi Budaya Pangan Yang Beragam Yang Itu Dipentuk Oleh Proses Panjang Adaptasi Terhadap Pelindungan Yang Spesifik Dan Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Ragam Pangan Ini Adalah Menjadi Kunci Bagi Kedaulatan Pangan Di Masyarakat Azat Dan Ini Tidak Bisa Dipisahkan Hak Mereka Terhadap Pangan Itu Tidak Bisa Dipisahkan Terhadap Hak Mereka Terhadap Lahan Teritori Dan Sumber Daya Dan Kedaulatan Diri Untuk Memutuskan Moda Produksi Apa Yang Bisa Mereka Penuhi Dengan Jalan Pangan Mungkin Itu Mas Terima Sementara Kita Sambung Diri Baik Terima Kasih Bapak Awad Arief Atas Penjelasannya Dan Pemaparannya Terkait Dengan Buku Masyarakat Adatan Kedaulatan Pangan Sungguh Sangat Koprehensif Dimana Bapak Ahmad Arief Ini Mengkaji Budaya Budaya Pangan Yang Ada Di Masyarakat Adat Ada Empat Masyarakat Adat Yang Menjadi Salah Satu Lokasi Apa Yang Menjadi Lokasi Kajian Dari Bapak Ahmad Arief Ini Tentang Sistem Kedaulatan Pangan Mereka Nah Seyogianya Kedaulatan Pangan Yang Sudah Melembaga Melembaga Turun Temurun Yang Sudah Dipraktekan Oleh Masyarakat Adat Ini Bisa Diadopsi Ataupun Bisa Dicontoh Oleh Pemerintah Pusat Bagaimana Pemerintah Pusat Ini Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Untuk Menangani Krisis Pangan Untuk Selanjutnya Masih Ada Dua Pembicara Yaitu Mas Anas Dan Mbak Lili Mungkin Saya akan Mempersilahkan Mas Anas Terlebih dahulu Karena Mbak Lili Saat ini Sedang diperjalanan Jadi nanti Tapi beliunya Bisa hadir Silahkan Mas Anas Untuk Mempersetaskan Memaparkan Tentang Pengalaman Advokasinya Terkait dengan Keluatan Pangan Dan Masyarakat Terima kasih Oke Ya terima kasih Mas Ini Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera Dan salam Nusantara Buat kita semuanya Jadi Menyambung Dari pemaperan Pembicara sebelumnya Sebenarnya Yang Yang tadi Sudah banyak Disujukan Intinya Sebenarnya Kan Indonesia Itu Dianugrahi Oleh Kekayaan Kekayaan Yaitu Kita terkenal Sebagai Negara Mega Biodiversity Dan Mega Cultural Deficity Yang semua Itu Masih Dijaga Dengan Baik Oleh Komunitas Komunitas Adat Atau Masyarakat Adat Nah Tadi Menarik Sebenarnya Tapi Saya Akan Membahas Sebenarnya Apa yang Dilakukan Aman Terkait Dengan Yang Tadi Disampaikan Oleh Beberapa Dua orang Naras Menurut kita Jadi Sebenarnya Dari Permasalahan Permasalahan Yang ada Selanjutnya Kita Semakin Menguatkan Menguatkan Ini 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 Kita Gerakan Gerakan Diaman Untuk Gerakan Masyarakat Adat Untuk Kedalatan Pangan Dan Ekonomi Masyarakat Adat Karena Tadi Persoalan Persoalan Yang Sudah Disampaikan Sebenarnya Kalau Seandainya Sistem-sistem Pangan Atau Sistem-sistem Kehidupan Di Masyarakat Adat Itu Diakui Melalui Kebijakan Kebijakan Yang ada Itu Akan Sebenarnya Masyarakat Adat Itu Sebagai Solusi Ya Sistem Itu Sebagai Solusi Dalam Pembangunan Di Indonesia Termasuk Terkaitannya Dengan Kedalatan Pangan Nah Di Era Masa Pandemi Ini Sebenarnya Aman Juga Membangun Kelompok-kelompok Kedalatan Pangan Di Komunitas Komunitas Kita Sebenarnya Ada Namanya Amankan COVID Atau Ini Semacam Task Force Untuk Emergensi Respon Awalnya Di awal-awal Kita Mengira Pandemi Ini Akan Berdampak Terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Yang pertama Bagaimana Amankan COVID Ini Mencegah COVID Masuk Ke Wilayah Adat Melalui Berbagai Cara Dan Bagaimana Kita Mengatasi Potensi-potensi Kemungkinan Dampak Kedampak Terburuk Yang Akan Terjadi Di Masyarakat Adat Termasuk Dalam Segi Pangan Ini Nanti Sebelum Kesana Sebenarnya Amankan Di Aman Sebenarnya Sejak Maret Kemarin Sebenarnya Kaitannya Dengan Pandemi COVID Ini Kita Sudah Mengeluarkan Kebijakan Di Organisasi Dan Untuk Masyarakat Adat Untuk Melakukan Istilahnya Apa yang Kita Sebut Dengan Lockdown Dan Melakukan Ritual Serta Karena Apa Sebenarnya Dengan Mereka Melakukan Ritual Tolak Bala Ini Sebenarnya Ingin Mengembalikan Atau Mengidentifikasi Lagi Memori-memori Kolektif Terhadap Bencana Atau Krisis-krisis Yang terjadi Pada Masa Lalu Termasuk Kaitannya Bagaimana Membangun Kedaulatan Pangan Yang ada Di Masyarakat Adat Pandemi Ini Juga Mengajarkan Sebenarnya Tadi Yang Pandemi Ini Kalau Seandainya Karena Di awal-awal Sebenarnya Belum Banyak Gangguan Sehingga Dari Awal Kita Mengadakan Survei Cepat Pada Masa Pandemi Sebenarnya Soal Pangan Di Masyarakat Adat Tidak Ada Masalah Kita Survei Cepat Kita Pada April Sebagian Besar Masyarakat Adat Sudah Panen Mereka Menyimpan Makanan Punya Makanan Cukup Untuk Ini Dan Mulai Menanam Lagi Dan Pada Bulan Kemarin Sudah Mulai Panen Lagi Intinya Sebenarnya Kalau Memang Masyarakat Adat Diberi Kesempatan Yang Luas Termasuk Ini Itu Kenapa Aman Menyarankan Untuk Lockdown Segera Karena Ketika Masyarakat Adat Lockdown Pada Waktu Pandemi Ini Tidak Banyak Gangguan Mereka Bisa Melakukan Apa Saja Melakukan Aktivitas Aktivitas Di Dalam Wilayah Adat Dengan Leluasa Termasuk Membangun Kederaan Pangan Ini Nah Kaitannya Dengan Kedaulatan Pangan Saya Harapkan Nanti Sebenarnya Habis Ini Kita Muncul Dengan Buku Kedaulatan Pangan Itu Sebagai Solusi Dari Pangan Di Indonesia Nah Sebenarnya Kita Sudah Merumuskan Apa Yang Disebut Kemandrian Pangan Itu Kaitannya Dengan Kemandrian Masyarakat Adat Bahwa Hidup Sejahtera Dan Bahagia Itu Ketika Kita Mengelola Kekayaan Titipan Luhur Secara Bijaksana Dan Perkelanjutan Cukup Pangan Energi Pun Cukup Dan Kedepan Sebenarnya Ekonomi Masyarakat Adat Ini Bukan Hanya Untuk Membahagiaan Diri Kita Sendiri Tapi Untuk Membahagiaan Orang Lain Nah Konsep Ini Yang Kita Akan Lakukan Untuk Kedepan Sehingga Kita Bisa Membuktikan Bahwa Masyarakat Adat Itu Akan Menjadi Solusi Nah Tapi Sebenarnya Permasalahan Panjang Tadi Disebutkan Bahwa Jalan Panjang Pangan Dan Pangan Itu Sebenarnya Tidak Apa ya Ada Kaitannya Dengan Jalan Panjang Pengakuan Adat Di Masyarakat Adat Karena Hingga Saat Ini Sistem-sistem Di Komunitas Adat Tidak Di Akui Atau Tidak Bahkan Disingkirkan Itu Permasalahan-permasalahan Yang secara Umum Terjadi Selama Ini Di Masyarakat Itu Yang Pertama Pemiskinan Dan Kemiskinan Jadi Sebenarnya Tadi ya Bisa Disebutkan Masyarakat Tadi Tidak Miskin Karena Memang Dibuat Miskin Sehingga Walaupun Mereka Punya Sumber Daya Yang Cukup Melimpah Tapi Karena Akses Yang Terbatas Dan Dibatasi Itu Sehingga Mereka Seolah-olah Menjadi Miskin Terus Banyak Juga Pelanggaran HAM Di Masyarakat Adat Dan Juga Kerusahaan-kerusahaan Yang Semakin Luas Sehingga Mereka Menjadi Korban Dari Perbuatan Orang Lain Yang Kebanyakan Tuduhannya Juga Dialamatkan Ke Masyarakat Adat Seperti Kebakaran Hutan Kerusakan Hutan Dan Sebagainya Karena Dianggap Yang Belum Mengerti Sistem Masyarakat Adat Itu Sistemnya Merusak Hutan Dan Sebagainya Dan Permasalahan Juga Ini Karena Belum Ada Pengakuan Atau Belum Ada Identifikasi Soal Sistem Hubungan Antara Masyarakat Adat Dengan Wilayah Adat Ini Justru Wilayah Wilayah Adat Yang Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Itu Bersifat Open Akses Jadi Semua Orang Bisa Masuk Tanpa Memperhatikan H-H Yang Ada Di Masyarakat Adat Sedikit Pelajaran Dari Pandemi Selama Ini Bahwa Kita Menemukan Memperkuat Lagi Sebenarnya Di Pandemi Ini Bahwa Sistem Ekonomi Yang Ada Di Yang Merupakan Menjadi Paradigma Pembangunan Di Indonesia Ini Terbukti Gagal Mengatasi Situasi Krisis Bahwa Jargon-jargon Atau Ini Yang Disampaikan Oleh Pihak-pihak Tertentu Perusahaan Investor Itu Akan Menjamin Kehidupan Terbukti Gagal Termasuk Kaitanya Dengan Tanaman Monokultur Atau Yang Saat Ini Sedang Mau Digarap Food Estate Dan Sebagainya Sudah Gagal Tapi Ini Lagi Terus Yang Kedua Itu Soal Pemerintah Yang Selama Ini Mengarus Utamakan Beras Yang Tadi Menyeragamkan Pangan Ini Justru Menghancurkan Kerengan Pangan Beserta Nilai-nilai Pengetahuan Dan Nilai-nilai Tradisi Terkait Dengan Pangan Di Masyarakat Adat Dan Yang Ketiga Sistem Pangan Yang Ada Di Wilayat Yang Tidak Terganggu Oleh Berbagai Invasi Atau Perkebunan Pertambahan Dan Sebenarnya Terbukti Selama Ini Bertahan Dan Menjadi Justru Menjadi Penopang Kehidupan Di Masyarakat Adat Itu Sendiri Dan Bahkan Menjadi Dapat Membantu Komunitas Komunitas Atau Desa-desa Sebelahnya Sehingga Yang Keempat Masyarakat Adat Sebagai Pilar Utama Penjaga Keanegara Pangan Sekaligus Benteng Terakhir Sebenarnya Pertahan Negara Dalam Penjadian Pangan Jadi Masyarakat Adat Ini Adalah Lumbung Pangan Atau Lumbung Kendaulatan Pangan Di Indonesia Nah Tapi Permasalahannya Di Aman Ini Melihat Status Pangan Masyarakat Adat Itu Mengkategorikan Ada Tiga Berdasarkan Status Wilayah Adat Yang Pertama Masyarakat Adat Itu Yang Paling Terancam Masyarakat Kita Punya Kriteria Masyarakat Adat Dalam Tanda Kutip Ini Terancam Punah Karena Wilayah Adatnya Sudah Dirampas Atau Mereka Tidak Bisa Akses Wilayah Adatnya Sehingga Mereka Terancam Memenai Kebutuhan Pangan Dan Terancam Soal Identitasnya Karena Tadi Bicara Soal Pangan Mengelola Wilayah Adat Itu Bukan Kaitan Dengan Perut Saja Tapi Dengan Identitas Budaya Mereka Dan Aktivitas Aktivitas Kultural Lainnya Yang kedua Itu Masyarakat Adat Yang Kritis Dalam Kondisi Kritis Masyarakat Adat Yang Menjadi Terpaksa Menjadi Buru Pekerja Urban Petani Kelapa Sawit Dan Bahkan Ada Beberapa Bencana Bencana Dan Kekeringan Yang Kita Hadapi Akhir-akhir Ini Menyebabkan Gagal Panen Terus Sebagian Besar Yang Kritis Ini Makanan Pokok Mereka Telah Tersingkirkan Tadi Saku Umbian Dan Sebagainya Tapi Yang Ketiga Masyarakat Adat Yang Masih Aman Masyarakat Adat Masih Mengelola Wilayah Adanya Setari Dan Ini Selama Pandemi Ini Terbukti Mampu Bertahan Minimal Pada Awal-awal Dulu Selama Tiga Bulan Mereka Stop Cukup Ada Yang Bahkan Berbeberapa Tahun Kemarin Kita Cek Di Teman-teman Di Kasepuan Cipta Gelar Mereka Masih Punya Simpanan Di Lelit-lelit Itu Bahkan Mereka Menanam Padi Padi Lokal Padi Padi Yang Dari Leluhur Mereka Bibitnya Mereka Memberikan Bahkan Sampai Puluhan Tahun Pun Itu Masih Bisa Bisa Dikonsumsi Artinya Kalau Seandainya Wilayah Adat Mereka Itu Masih Bisa Mereka Akses Dengan Baik Dengan Sistem Mereka Sebenarnya Tidak Ada Masalah Dengan Krisis Yang Terjadi Di Secara Global Atau Pandemi Ini Sehingga Sebenarnya Tawaran kita Untuk Memperkuat Tatanan Kehidupan Baru Yang Berkelanjutan Dan Adil Ini Ada Di Masyarakat Adat Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Merubah Paradigma Pembangunan Dari Pembangunan Yang Selama Ini Merusak Dan Tidak Memperhatikan Kita Menuju Kekonomi Masyarakat Adat Sebagai Kekuatan Bangsa Karena Berlandaskan Semangat Gotong Royong Berbagi Resipurasi Dan Dikelola Secara Adil Yang Kedua Memperkuat Kedolatan Pangan Sebagai Pilar Utama Pangan Di Indonesia Jadi Bagi Komunitas Komunitas Yang Selama Ini Dapat Masalah Ada Aksesnya Agak Terbatas Bagaimana Kita Melestarikan Dan Pemajuan Pangan Lokal Lagi Dan Tim Produksi Pangan Yang Ada Di Masyarakat Adat Melalui Inovasi Pengetahuan Dan Teknologi Masyarakat Adat Dan Dikombinasikan Mungkin Kalau Ada Teknologi Inovasi Yang Bisa Kita Praktikan Di Sistem Yang Ada Di Masyarakat Sehingga Nanti Masyarakat Adat Ini Mampu Bukan Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka Sendiri Tapi Memang Untuk Membantu Masyarakat Adat Masyarakat Lainnya Yang ketiga Kaitannya Dengan Krisis-krisis Yang Mendatang Bagaimana Kita Memperkuat Resilensi Kampung Sebagai Penopang Hidup Kita Bayangkan Ada 75.000 Tadi Desa Atau Ada 2.000 Sekian Lebih Komunitas Adat Kalau Seandainya Mereka Dikasih Dikasih Akses Akses Atau Memperkuat Kedalatan Pangan Produksi Pangannya Satu komunitas Satu-satu Desa Satu-dua Hektar Untuk Kedalatan Pangan Ini Saya keras Itu Sangat Membantu Itu 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 Belum Lagi Nanti Sistemnya Kalau Memang Wilayah Adat Ini Di Akui Secara Menyeluruh Jadi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Melalui Tadi Undang-Undang Masyarakat Adat Reformasi Reforma Agraria Itu Dilaksanakan Termasuk Terkaitan Dengan Penyelesaian Konflik-konflik Dan Yang Terjadi Selama Ini Karena Selama Pandemi Ini Sebenarnya Kalau Saya Mencatat Ada Puluhan Konflik Selama Setahun Ini Kurang Dari Setahun Tujuh Tahun Ada Di Rakyat Penunggu Yang Mereka Secara Kapangannya Tidak Ada Masalah Tapi Tidak Tahu Kenapa Ini Karena Konflik Di PTPN Itu Mereka Digusur Dan Sekarang Ini Malah Justru Rentan Terjadi Juga Di Teman-teman Sakai Sakai Ini Kan Dulu Waktu Di Awal-awal Memang Karena Penelitian Penelitian Yang Dilakukan Untuk Program PMKT Itu Mereka Justru Karena Sistemnya Dianggap Tidak Tidak Sesuai Dengan Kesejahteraan Dan Konsep Dari Negara Itu Mereka Justru Dikeluarkan Dari Wilayah Adatnya Sekarang Mereka Justru Kesusahan Ketika Mereka Mau Kembali Mengelola Wilayah Adatnya Justru Dikriminalisasi Kasus Pak Bongku Di penjara Di Talang Mama Juga Begitu Terus Ada Juga Teman-teman Di Tatar Laman Kinipan Ubabu Natarmage Dan Seterusnya Tapi Selama Pandemi Ini Wilayah Adat 1 2 Hektare Atau 3 Hektare Mereka Sebenarnya Mampu Mengelola Lagi Menghasilkan Pangan Karena Aman Saat Ini Mendorong Untuk Teman-teman Yang Punya Akses Terbatas Itu Oke Paling Tidak Mengelola Itu Saja Dulu Kita Pengen Membuktikan Bahwa Sebenarnya Mereka Masih Bisa Mengelola Wilayah Adat Dan Mengenikan Kedaulutan Pangan Yang Mereka Selama Ini Harusnya Bisa Dilakukan Nah Ini Tahap 6 Tahapan Membangun Ekonomi Masyarakat Adat Di Aman Yang Pertama Mulai Dari Pemintaan Wilayah Adat Terus Penulisan Profil Perencanaan Tata Ruang Terus Penguatan Buma Badan Usaha Milik Masyarakat Adat Dan Kelembagaan Adat Dan Mencunjung Perencanaan Dan Lain Sebagainya Tapi Intinya Sebenarnya Memproduksi Produk Panganya Dan Untuk Dimasukkan Kedalam Sistem Pasar Karena Buma Ini Nanti Yang Justru Akan Mengontrol Jangan Sampai Produksi Produksi Atau Pengembangan Kedawatan Pangan Di Masyarakat Adat Itu Justru Melanggar Sistem Adat Yang Ada Sehingga Mereka Intinya Akan Disesuaikan Lagi Dengan Karakteristik Karakteristik Yang Dan Kesiapan Dari Masyarakat Adat Ini Intinya Dari Tadi Intinya Sebenarnya Bagaimana Kalau kita Membangun Bisnis Plan Dari Produk Kita Memperkuat Sistem Pangan Dan Meningkatkan Nilai Dari Produk Dari Komunitas Adat Tapi Harus Disertai Dengan Penguatan Penguatan Terkait Dengan Institut Atau Lembaga Ekonomi Dari Masyarakat Adat Sehingga Kedepannya Ketika Kapasitas Produksi Dari Komunitas Itu Meningkat Tanpa Menganggu Sistem Kursualan Mereka Kita Bisa Saling Berbagi Antara Masyarakat Adat Bahkan Justru Akan Menjadi Penopang Kehidupan Di Masyarakat Adat Dan Masyarakat Sekitarnya Itu Saya Kira Nanti Mungkin Bisa Berdalam Di Diskusi Selanjutnya Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Anas Atas Tanggapan Dan Pemaparan Terkait Dengan Advokasi Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tadi Disebutkan Bahwa Salah Satu Ada Pembagian Tipe Jenis Masyarakat Adat Dalam Tiga Kategori Yaitu Masyarakat Adat Terancam Masyarakat Kritis Dan Masyarakat Aman Terhadap Ketahanan Pangan Maupun Kedaulatan Pangan Mereka Dan Nah Aman Sendiri Disini Juga Mendorong Terkait Dengan Bagaimana Merubah Paradigma Untuk Pembangunan Terkait Dengan Masalah Pembangunan Pangan Dan Setidaknya Masyarakat Adat Masyarakat Adat Itu Menjadi Salah Satu Platform Yang Utama Untuk Diperhatikan Oleh Pemerintah Dalam Penguatan Pangan Terhadap Kedaulatan Pangan Tidak Terima kasih Nah Selanjutnya Untuk Untuk Penanggap Yang Terakhir Ada Mbak Lili Disini Dimana Beliau Adalah Merupakan Sudah Malah Melintang Dalam Kajian Mampun Pendampingan Terkait Dengan Masalah Pangan Silahkan Mbak Lili Mbak Lili Terima kasih Mas Andi Mohon Maaf Saya Mencoba Untuk Buka Video Tapi Kayaknya Karena Signal Saya Kurang Stabil Ini Saya Lagi Di Jalan Juga Jadi Gak Apa Ya Mohon Maaf Mas Andi Dan Teman Selamat Sore Mas Arief Pak Alex Mas Anas Saya Sungguh Berbahagia Sebenarnya Menjadi Pembicara Terakhir Buku Yang Soalnya Mas Arief Saya Sebenarnya Di sini Tinggal Mengamini Apa yang Sudah Diungkapkan Oleh Para Pembicara Sebelumnya Saya Kira Saya Harus Pertama-tama Mengucapkan Terima kasih Dulu Kepada Kemitraan Yang Sudah Mengundang KRKP Menjadi Penanggap Atas Buku Yang Sudah Ditulis Oleh Mas Arief Saya Kira Bagi KRKP Buku Ini Menjadi Salah Satu Buku Yang Kemudian Menegaskan Apa Yang Harus Diperjuangkan Oleh KRKP KRKP Kemudian Saya Coba Ada Presentasi Tapi Sebenarnya Presentasi Itu Sebenarnya Merupakan Ajakan Untuk Merangkum Dari Apa Yang Sudah Diungkapkan Oleh Pak Arief Pak Mas Arief Pak Alex Dan Mas Anas Tadi Bahwa Memang Perlu Kita Melakukan Reform Terhadap Sistem Pangan Kita Terkait Dengan Hal Itu Dan Saya 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 Menghubungkan Dengan Tanggapan Atas Buku Yang Sudah Disusun oleh Mas Arief Berangkat Dari Perspektif Kami Di KRKP Ada Beberapa Poin Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Pertama Melihat Kedaulatan Pangan Itu Apa Melihat Sejatinya Melihat Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Sangat Permanen Bagi Warga Negara Khususnya Di Kita Dan Kedaulatan Pangan Ketika kita Berbicara Kedaulatan Pangan Itu Sejatinya Adalah Berbicara Soal Hak Petani Hak Petani Disitu Bukan Lagi Sebagai Objek Seperti Yang Disebutkan Oleh Pak Alex Sebelumnya Tetapi Kemudian Melihat Petani Sebagai Subjek Dari Pembangunan Subjek Subjek Sebagai Produsen Pangan Yang Merupakan Pusat Dari Pembangunan Itu Sehingga Pada Akhirnya Petani Mempunyai Kualitas Hidup Yang Lebih Baik Tidak Hanya Soal Produksi Peningkatan Produksi Yang Lebih Baik Tetapi Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Kualitas Hidup Petani Lebih Baik Sumber Daya Alam Dimana Produsen Pangan Menggantungkan Hidupnya Itu Juga Bisa Berkelanjutan Dan Tertata Tetap Menjadi Lebih Baik Untuk Generasi Selanjutnya Namun Seperti Yang Sudah Dituliskan Oleh Mas Arief Dengan Sangat Jelas Di Bukunya Di draft Buku Yang Sudah Dikitimkan Ke Kita Bahwa Revolusi Pertanian Yang Terjadi Itu Justru Sebaliknya Bahwa Justru Tidak Memuliakan Sang Produsen Pangan Itu Sendiri Nah Kalau Coba Kita Melihat Perubahan Sistem Pangan Yang Sebelumnya Ada Yang Sudah Digambarkan Dengan Sangat Jelas Dalam Buku Itu Melihat Bahwa Manusia Awalnya Itu Tau Dimana Sumber Pangannya Tidak Ada Jalur Rantai Distribusi Yang Sangat Panjang Atau Apa Namanya Korporasi Atau Apapun Itu Tidak Ada Tetapi Kemudian Manusia Itu Tau Dimana Sumber Pangannya Ada Dan Kemudian Menjadi Konsumen Langsung Terhadap Sumber Pangannya Itu Nah Saya Kira Menurut Saya Revolusi Pangan Ini Ternyata Bukan Membuat Sesuatu Yang Lebih Mudah Tapi Kemudian Malah Menjadikan Sesuatu Yang Sangat Kompleks Hari 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 ini Kita Tidak Tau Mengkonsumsi Makanan Yang kita Makan Siang Tadi Itu Dari Mana Siapa Yang Menanam Kita Tidak Kenal Siapa Yang Mengkonsumsi Kita Tidak Kenal Manusia Saya Kira Menjadi Jauh Dan Kehilangan Esensi Keterkaitannya Dengan Pangan Jadi Melihat Pangan Sebagai Makna Entitas Kehidupan Disitu Seperti Yang Dilihat Oleh Masyarakat Adal Seperti Yang Dipresentasikan Mas Anas Mas Arief Dan Pak Making Tadi Itu Tidak Ada Saat Ini Kondisi Umumnya Saat Ini Tidak Ada Pangan Hanya Dilihat Sebagai Sumber Energi Semata Sebagai Persoalan Untuk Menyelesaikan Masa Rasa Lapar Dan Paling Parah Sebenarnya Hanya Dilihat Sebagai Komoditas Dagang Semata Jadi Tidak 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 Mempunyai Esensi Kehidupan Di Situ Nah Saya Kira Atas Beberapa Yang Sudah Disampaikan Sebelumnya Saya Kira Kita Perlu Melakukan Reform Terhadap Sistem Pangan Ini Kenapa Perlu Melakukan Hal Ini Domestifikasi Tanaman Seperti yang Sudah Disputkan oleh Mas Air Dalam Bukunya Dengan Beberapa Dari yang Sangat Beragam Kemudian Didomestifikasi Menjadi Hanya Satu Dua Tanaman Yang Kita Konsumsi Ternyata Tidak Berimplikasi Baik Bagi Pada Produsen Pangan Implikasi Baiknya Hanya Pada Korporasi Pangan Ternyata Dan Itu Didukung Oleh Kebijakan Negara Yang Terlambah Membawa Perubahan Yang Tidak Baik Terhadap Pemenuhan Pangan Contoh-contohnya Sudah Sangat Banyak Dijelaskan Bahkan Saat Ini Di Tengah Masa Pandemi Ini Kita Justru Malah Makin Memperkuku Kebijakan Yang Ada Justru Malah Makin Memperkuku Kebijakan Beras Sebagai Sumber Satu-satunya Sumber Pangan Jadi Saya Kira Ini Malah Makin Rentan Terhadap Kualitas Pangan Kualitas Hidup Terlebih Lagi Saya Pikir Akan Menjadi Rentan Terhadap Kehidupan Petani Termasuk Malah Makin Menghilangkan Biodiversitas Geragaman Pangan Kita Karena Kemudian Kita Hanya Dituntut Untuk Mengkonsumsi Satu Dua Jenis Pangan Saja Dan Saya Kira Pak Mering Tadi Juga Sudah Menyatakan Bahwa Memang Desa Ya Itu Tadi Desa Dimana Masyarakat Ada Di Dalamnya Petani Ada Petani Ada Pekebun Ada Perempuan Petani Di Dalamnya Memang Hanya Dilihat Sebagai Subjek Sebagai Objek Semata Sehingga Sistem Pangan Yang Ada Saat Ini Memang KRK Pemelihat Sama Sekali Tidak Memberi Kedaulatan Kepada Petani Tidak Memberi Kedaulatan Kepada Masyarakat Desa Yang Mempunyai Hak Atas Tanah Hak Atas Air Itu Untuk Menentukan Apa Yang Mereka Tanam Apa Yang Mereka Produksi Dan Konsumsi Hal lain Lagi Saya Kira Dalam Buku Yang Ditulis Oleh Mas Arief Sudah Sangat Jelas Melihat Bahwa Sistem Pangan Yang Ada Juga Saat Ini Tidak Memberikan Asupan Nutrisi Yang Cukup Baik Dan Itu Berakibat Pada Kesehatan Kita Kalau Misalnya Apa Di Masyarakat Pemburuh Dan Peramu Atau Dalam Praktek Masyarakat Adat Mereka Mengkonservasi Konsumsi Beraneka Jenis Pangan Namun Dengan Adanya Domestifikasi Pangan Yang Kemudian Dikapitalisasi Dalam Bisnis Pangan Kemudian Terjadilah Domestifikasi Lidah Domestifikasi Rasa Domestifikasi Keinginan Terhadap Satu Dua Jenis Pangan Kita Yang Itu Kemudian Membuktikan Bahwa Sistem Pangan Yang Dibangun Saat Ini Itu Makin Rapu Dan Rentan Terhadap Kedaulatan Pangan Kita Sendiri Dan Pola Konsumsi Yang Ada Saat Ini Juga Tidak Bisa Dibendung Saya Kira Bagaimana Selain Korporasi Sudah Merusak Tatanan Sistem Budidaya Melalui Program Tahun 70 Dengan Revolusi Hijau Lalu Kemudian Saat Ini Terus Banyak Petani Kemudian Mengamini Bahwa Praktek-praktek Yang merusak Alam Itu adalah Praktek Pertanian Yang Benar Kecuali Di Kelompok Masyarakat Adat Dan Sekarang Konsumen Pun Kemudian Mengamini Konsumsi Pangan Yang Baik Dan Benar Ya Makan Nasi Makan Makanan Turunan Gandung Yang Sejatinya Adalah Produk Yang Kemudian Kita Kita Impor Dan Indonesia Saya kira Menjadi Negara Pengimpor Gandung Yang Terbesar Di Dunia Juga Nah Dengan Adanya Ini Kemudian Secara Korporasi Bekerja Ini Kemudian Tidak Hanya Ada Di Kota Tapi Kemudian Sudah Masuk Ke Desa Merubah Lidah Merubah Cara Bertani Merubah Mindset Seluruh Kita Desa Kota Sudah 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 Kelompok Masyarakat Adat Atau Tidak Mudah-mudahan Tidak Tapi Saya Kira Ini Dari Keberagaman Yang Sangat Ragam Pangan Kita Ini Menjadi Sesuatu Pangan Yang Sangat Tunggal Dari Terpenuhnya Gisi Yang Makro Dan Mikro Yang Dibutuhkan Dari Sumber-sumber Pangan Yang Berbeda Itu Menjadi Sumber Pangan Yang Hanya Satu Termajinalisasi Gisi Dan Sumber Nutrisinya Akibatnya Apa Saya Kira Akibatnya Akan Menjadi Pada Kesehatan Dan Salah Satu Apa Namanya Pangan Menjadi Salah Satu Hal Yang Pangan Sehat Yang Menjadi Salah Satu Hal Yang Kemudian Pada Saat Pandemi Ini Menjadi Satu Hal Yang Penting Kemudian Dikonsumsi Oleh Kita Dan Yang Lebih Parah Lagi Saya Kira Di Sini Adalah Perubahan Perubahan Pangan Konsumsi Pangan Ini Ini Berimplikasi Juga Pada Aktivitas Hormonal Laki-laki Dan Perempuan Banyak Anak-anak Perempuan Saat Ini Mengalami Menstruasi Lebih Awal Pada Umur Kelas Tiga Kelas Empat SD Yang Dulunya Hanya Yang Dulunya Itu Kita Nanti Pada Masa Akhil Balik SMP Itu Mereka Mengalami Menstruasi Tapi Kemudian Karena Polah Makan Yang Hanya Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Hormon Yang Cukup Tinggi Itu Menyebabkan Terganggu Organ-organ Reproduksi Saya Sebenarnya Berharap Juga Tulisan Yang Di Dalam Tulisan Buku Mas Arief Ini Kemudian Lebih Walaupun Tadi Mas Arief Sudah Menot Peran Ada Kerja-kerja Yang Dilakukan Oleh Perempuan Tapi Pengen Pengen Juga Sebenarnya Ada Kerinduan Melihat Bagaimana Peran Perempuan Masyarakat Adat Dalam Relasi Mereka Menyiapkan Mempertahankan Menjaga Pangan Mereka Di Komunitas Kemudian Bagaimana Peran Peran Para Aktor Masyarakat Adat Sepu Adat Itu Kemudian Itu Mengeluarkan Aturan Aturan Adat Yang Kemudian Itu Bisa Menjaga Pangan Mereka Termasuk Juga Apakah Apakah Ada Implikasi Di Masyarakat Adat Dengan Pola Relasi Dengan Konsumsi Pangan Paralelasi Di Masyarakat Adat Terhadap Kehidupan Perempuan Karena Sebagian Besar Masyarakat Adat Mohon Maaf Kalau saya Keliru Itu Kemudian Mengesampingkan Pangan Untuk Laki-lakinya Dulu Yang Diutamakan Begitu Kemudian Nanti Perempuan Belakang Apakah Itu Ada Pengaruh Terhadap Kehidupan Terhadap Sumber Nutrisi Terhadap Vitamin Terhadap Kebutuhan Nutrisi Saat Ibu Hamil Dan Melahirkan Menyusui Dan lain Sebagainya Mungkin Itu Bisa Dipotret Juga Dalam Kehidupan Jadi Kita Hanya Memotret Kehidupan Di Luar Masyarakat Adat Dalam Sistem Tapi Kemudian Memberi Gambaran Di Masyarakat Adat Itu Seperti Apa Nah Kembali Kembali Ke sini Dalam Sistem Pangan Bahwa Dalam Sistem Pangan Yang Ada Juga Sekarang Itu Kenapa Dia Menjadi Tidak Tidak Resilien Tidak Adil Dan Kemudian Tidak Tidak Adil Karena Rantai Distribusi Pangan Yang Panjang Yang Kemudian Itu Justru Malah Makin Mempersulit Akses Dan Kontrol Petani Terhadap Sistem Pangan Yang Ada Sebaliknya Malah Makin Menguntungkan Para Rente-Rente Pangan Dan Sayangnya Negara Kemudian Hadir Untuk Memberi Dukungan Atas Hal Itu Saya Kira Omni Undang Undang Cipta Kerja Itu Kemudian Menjadi Salah Satu Ancaman Yang Serius Terhadap Kedaulatan Pangan Terhadap Juga Saya Pikir Dalam Kehidupan Masyarakat Ketika Misalnya Tanah Investasi Dan Sebagainya Itu Dibuka Dengan Sangat Gampang Kepada Para Investor Dan Saya Kira Itu Dan Apa Ya Menjadi Penting Saya Kira Gerakan Kedaulatan Pangan Ini Menjadi Gerakan Kita Bersama Mendapat Dukungan Dari Banyak Pihak Untuk Meriform Sistem Pangan Yang Ada Dan Sistem Pangan Yang Sudah Terlanjur Tidak Berdolat Tidak Resilien Dan Tidak Adil Ini Serta Tidak Berkelanjutan Olehnya Itu Saya Kira Melalui Kesempatan Ini Kami Dari KRKP Ingin Mengajak Teman-teman Yang ada Di Sini Untuk Bagaimana Kita bisa Duduk Bersama Mendiskusikan Kemudian Melihat Bersama Bahwa Masyarakat Adat Yang Saat Ini Menjadi Masyarakat Yang Berada Pada Fase Fase Yang Terhubung Dengan Sumber Pangannya Menjadi Contoh Yang Sangat Baik Praktik Yang Sangat Baik Dalam Mencapai Kedolatan Pangan Yang Adil Resilien Dan Berkelanjutan Saya Kira Memang Karena Masyarakat Adat Mempunyai Makna Pangan Yang Berbeda Masyarakat Adat Menganggap Bahwa Ada Nilai Spiritual Dalam Pangan Itu Ada Nilai Kebudayaan Terhadap Pangan Itu Ada Nilai Menjaga Bumi Sementara Sebaliknya Dalam Sistem Pangan Yang Kita Bangun Saat Ini Itu Sama Sekali Tidak Ada Hanya Untuk Kebutuhan Pasar Semata Dan Saya Kira Mengkonsumsi Pangan Yang Berekat Ragam Itu Menjadi Suatu Keharusan Yang Harus Didorong Mencari Sumber Sumber Pangan Yang Lokal Juga Harus Didorong Supaya Sistem Pangan Kita Menjadi Lebih Resilien Terhadap Misalnya Seperti Wabah Yang Terjadi Saat Ini Akhirnya Akhirnya Saya Pikir Buku Yang Ditulis Oleh Mas Arief Ini Merupakan Keniscayaan Yang Hadir Dalam Sistem Pangan Terutama Bagi KRKP Yang Ingin Melakukan Indonesian Food Summit Tahun Depan Saya Kira Buku Ini Akan Menjadi Alat Yang Sangat Baik Untuk Melakukan Kajian Untuk Melakukan Advokasi Bahwa Perlu Memang Kita Melakukan Reform Terhadap Sistem Pangan Kita Masyarakat Adat Bisa Melakukan Itu Dan Kenapa Enggak Kita Bisa Juga Mengadaptasi Prinsip Prinsip Dan Nilai Yang Sudah Di Ada Di Masyarakat Ada Prinsip Dan Nilai Yang Sudah Diterapkan Dalam Menjaga Keberlangsungan Kehidupan Pangan Saya Kira Itu Mas Andi Tidak Pihak Untuk Mari Kita Lebih Intens Lagi Mendiskusikan Ini Dan Mendorong Kerja-kerja Bareng Dalam Mendukung Tertiptanya Kedolatan Pangan Di Indonesia Terima Kasih Terima Kasih Atas Pemamparan Tanggapan Buku Masyarakat Ada Dan Kedolatan Pangan Ibu Lili Tadi Sangat Ada Statement Yang Menarik Bahwa Sudah Saatnya Kita Mendukung Kedolatan Pangan Untuk Mereformasi Sistem Pangan Nasional Saat Ini Bahwa Dengan Adanya Kebijakan Pangan Yang Saat Ini Terjadi Ternyata Pangan Dikapitalisasi Dan Tadi Disebutkan Juga Bahwa Berdasarkan Beberapa Kajian Yang Tadi Disampaikan Oleh Ibu Lili Bahwa Ternyata Pangan Itu Yang Bersifat Domestifikasi Itu Dapat Mempengaruhi Hormon Bagi Yang Mengkonsumsinya Dan Saat ini Pangan Semuanya Adalah Modelnya GMO Jadi Genetik Genetik Modified Yang Ada di Pangan Ini Yang Mungkin Sudah Tidak Ramah Untuk Dikonsumsi Baik Untuk Sesi Selanjutnya Disini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Di kolom Q&A Dan Sudah Ada Yang Dijawab Oleh Narasumber Mungkin Saya akan Bacakan Satu Persatu Dan Bisa Dijawab Oleh Narasumber Termasuk Penanggap Disini Terkait Dengan Pertanyaan Dari Peserta Yang Pertama Itu Dari Pak Al Terkait Dengan Dari Pak Al Sudah Dijawab Terus Selanjutnya Pak Muhammad Adam K Ini Pertanyaan Untuk Bang Arief Kenapa Undang-Undang Desa Yang Sebagai Wujud Desentralisasi Dan Menempatkan Desa Sebagai Subyek Pembangunan Belum Menjawab Persoalan Pangan Terus Selanjutnya Atau Ini Ada Pengaruh Penyerahan Sistem Pangan Terhadap Sistem Pasar Terima kasih Mungkin Bisa Langsung Dijawab Oleh Bang Arief Pertanyaan Dari Bapak Muhammad Adam Terima kasih Jadi Sebenarnya Sudah Disengung Pertanyaan Yang Kedua Memang Ini Kami Temukan Juga Di Masyarakat Adat Yang Sudah Yang Aksesibilitas Terhadap Pasar Itu Meningkat Tetapi Ketidaksiapan Mereka Dalam Produksi Itu Belum Menguat Itu Yang Terjadi Adalah Drain Kapital Sebenarnya Jadi Larinya Kapital Dari Desa Justru Kekota Atau Ketempat Lain Jadi Ini Misalnya Terjadi Di Mauramba Atau Mauramba Atau Kesebuhan Celebang Misalnya Ketika Morda Produksi Mereka Yang Bertahun Tahun Dilumpuhkan Atau Kedaulatan Mereka Dalam Proses Produksi Dan Aksesibilitas Terhadap Morda Produksi Mereka Misalnya Dalam Kasus Kesebuhan Celebang Akses Terhadap Hutan Yang Selama Ini Dibatasi Oleh Taman Nasional Baru Belakangan Misalnya Ada Sistem Perhutanan Sosial Dan Juga Kalau Di Mauramba Dan Meoramba Itu Juga Sama Ada Hutan Lindung Yang Membatas Akses Terhadap Itu Ketika Kemudian Ini Dibuka Dengan Aksesibilitas Yang Membaik Termasuk Pendanaan Yang Meningkat Di Desa Yang Terjadi Adalah Drain Capital Sebenarnya Berjaya Jadi Masyarakat Desa Menjadi Semakin Konsum Misalnya Itu Kelihatan Jelas Sekali Misalnya Di Beberapa Desa Masyarakat Adat Itu Bahkan Relah Menjual Apa Itu Pangan Sehat Mereka Misalnya Relah Menjual Telur Ayam Digantikan Dengan Mie Instant Dan Ini Mungkin Yang Tidak Terjadi Di Masyarakat Adat Yang Yang Mereka Mereka Yang Masih Memegang Teguh Nilai Jalan Pangan Mereka Dalam Artian Bahwa Mereka Masih Memiliki Kedaulatan Terhadap Akses Terhadap Sumber Daya Maupun Penentuan Moda Produksi Mereka Sebenarnya Misalnya Dalam Kasus Boti Misalnya Kelihatan Sekalis Ketika Mereka Menolak Untuk Bahkan Menolak Raskin Menorak Penyeragaman Benih Dan Seterusnya Karena Ini Juga Nanti Sebenarnya Menyinggung Bagaimana Peran Perempuan Itu Kejahatan Sekali Sebenarnya Dalam Masyarakat Petani Maupun Pelacang Sebenarnya Perempuan Memiliki Peran Kunci Dalam Menjaga Benih Dan Itu Memang Tidak Tergantikan Jadi Benih Selalu Identik Dengan Perempuan Dan Memiliki Aspek Spiritual Yang Tidak Bisa Dikantikan Jadi Cukup Signifikan Dalam Konteks Masyarakat Masyarakat Yang Masih Memegang Memegang Itu Mereka Lebih Jelas Lebih Tangguh Lebih Resilien Ketika Undang-Undang Bisa Masuk Bahkan Kaya Boti Dia Tidak Menerima Ini Juga Bantuan Dan Tidak Ada Masalah Di Situ Persoalannya Disitu Ketika Persoalannya Ada Lebih Kepengakuan Dan Kedaulatan Mereka Untuk Melakukan Sistem Pola Hidup Mereka Itu Masih Masih Ada Gak Begitu Sudah 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 Hilang Sudah Ini Nah Itu Yang Membuat Untang Undang-Undang Desa Bisa Dari Dari Kapital Dari Desa Oke Terima kasih Bang Arief Atas Respon Jawabannya Nah Ini Ada Pertanyaan Ini Dari Ibu Elis Hayati Ini Memborong Pertanyaan Untuk Semua Pembicara Yang Pertama Ini Pertanyaan Untuk Bang Arief Adalah Dari Ibu Elis Apa Yang Melatar Belakangi Perbedaan Sikap Antara Masyarakat Adat Bodi Mereka Mereka Secara Asertif Bisa Menolak Program Raskin Dan Teguh Mempertahankan Pangalokal Dengan Masyarakat Adat Menoramba Meorumba Yang bersikap Toleran Cenderung Pasrah Dengan Kebijakan Penyeragaman Pangalokan Terbukti Di NTT Dan NTP Menjadi Provinsi Tertinggi Pertama Dan Kedua Pengonsumsi Padi-padian Padahal Sikap Ini Beresiko Membuat Mereka Berdampak Kelaparan Ketika Terjadi Kederaan Panain Padi Atau Harga Beras Import Tinggi Yang Kedua Jika Ada Jika Sudah Ada Kesadaran Bahwa Pangalokan Terbukti Lebih Sehat Lebih Beran Nekaragam Dan Lebih Berdaulat Lantas Kebijakan Apa Yang Harus Diambil Pemerintah Pusat Dan Daerah Supaya Terjadi Kederaulatan Pangalokan Sehingga Tidak Terjadi Kelaparan Kemudian Untuk Pertanyaan Kepada Bang Mering Apakah Ada Pengaruh Stigma Terhadap Pangan Lokal Yang Dianggap Kuno Kurang Kekinian Kampungan Sehingga Masyarakat Adat Beralih Kepadi Meninggalkan Beragam Sumber Pangan Lokal Yang Sebenarnya Kaya Nutrisi Terus Yang Selanjutnya Untuk Mbak Lili Pertanyaan Dari Ibu Elis Jika Perempuan Adat Memainkan Peran Penting Dalam Rantai Produksi Dan Pengolahan Pangan Serta Pelindungan Hutan Yang Ada Sumber Daya Alam Di Dalamnya Maka Pertanyaannya Adalah Jika Peran Dan Pemahaman Perempuan Memiliki Keterkaitan Pada Kelangsungan Ketersediaan Sumber Pangan Dan Kelasteraan Hutan Laut Dimana Banyak Sumber Pangan Berada Mengapa Selama Ini Perempuan Berperan Hanya Sebatas Pengelola Sumber Daya Alam Dan Tidak Menjadi Penentu Keputusan Terkait Sumber Daya Alam Di Lingkungan Mereka Artinya Tidak Seperti Pria Dan Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mengubah Kedain Ini Dan Pertanyaan Dari Ibu Elis Yang Terakhir Untuk Mas Anas Adalah Bagaimana Membuat Masyarakat Adat Kita Berdaulat Atas Pangan Dan Sumber Daya Alamnya Selain Advokasi Pengesahan RU Masyarakat Adat Terima Kasih Silahkan Mungkin Dijawab Oleh Bang Arief Terlebih dahulu Untuk Pertanyaan Pertama Dan Kemudian Bisa Dijawab Oleh Pembicara Berikutnya Terima Kasih Ya Terima Kasih Mas Andi Kalau Boleh Dibilang Bahwa Masyarakat Seperti Masyarakat Boti Atau Masyarakat Badui Atau Masyarakat Kajang Di Sulawesi Yang Sistem Pangannya Sebenarnya Hampir Sama Dan Mereka Menunjukkan Kedaulatan Terhadap Dan Kedaulatan Maupun Ketahanan Terhadap Dalam Hal Pangan Itu Karena Memang Mereka Masih Mempertahankan Nilai-nilai Ajak Jadi Jadi Mereka Seperti Penyintas Sebenarnya Penyintas Dari Tekanan Sejak Sejak Era Kolonial Sampai Ke Ode Baru Ketika Kemudian Dengan Dalih Pembangunan Yang Meminggir Mengambil Alis Berdaya Ini Masyarakat-masyarakat Seperti Boti Badui Dan Kajang Ini Mereka Selamat Dari Itu Sebaliknya Tidak Terjadi Di Mau Ramba Mau Rumba Dan Terusnya Dalam Kelihatan Sekali Sebenarnya Perbedaannya Ketika Di Badui Itu Mereka Masih Bertahan Dengan Sistem Berladang Jadi Berhuma Misalnya Dan Mereka Menolak Dengan Penggunaan Benih-benih Brida Dan Seterusnya Mereka Suvek Sebenarnya Dari Sisi Jauh Lebih Ini Sekarang Bisa Dibilang Mereka Mereka Lebih Berdaya Tahan Sistem Ekonominya Dibandingkan Dengan Masyarakat Kesemuhan Yang Kemudian Memang Pada Periode Periode Perkanan Terutama Di era Odebaru Dengan Revolusi Hijau Itu Sistem Pertanian Dan Budidaya Mereka Berubah Pergantian Padi Padi Hibrija Dan Padi ladang Menjadi Padi sawah Dan seterusnya Itu Membuat Bukan Hanya Jadi Hilangnya Pola Produksi Itu Bukan Hanya Menghilangkan Pada Persoalan Memproduksi Pangan Tetapi Menghilangkan Identitas Dan Kedaulatan Mereka Terhadap Sistem Budaya Pangan Secara Keseluruhan Ini Yang Memang Membedakan Jadi Kalau Dibuti Karena Mereka Penyintas Sistem Pemerintahan Sistem Ajatnya Masih Jalan Masih Ada Raja Yang Dihormati Masih Ada Aturan Yang Dijaga Masih Ada Mitos Norma Norma Yang Dipelihara Termasuk Misalnya Sistem Tanam Kapan Harus Menanam Kapan Harus Memanen Kapan Harus Menanam Apa Benih Yang Tidak Boleh Hilang Karena Benih Yang Diwariskan Secara Turun Kemurun Misalnya Itu Yang Membuat Mereka Misalnya Dengan Percaya Diri Menolak Bantuan Raskin Misalnya Dan Dan Perlu Dipahami Bahwa Sebenarnya Jalan Pangan Yang Kemudian Ditunjukkan Oleh Masyarakat Bauti Atau Masyarakat Badui Atau Masyarakat Adat Yang Lain Yang Masih Memiliki Jalan Pangan Seperti Itu Sebenarnya Bukan Bukan Seolah-olah Mereka Tidak Bisa Berubah Juga Sebenarnya Mereka Juga Berubah Kalau Bisa Dilihat Misalnya Seperti Yang Saya Sampaikan Di Buku Ini Di Bap Dua Saya Ceritakan Bahwa Sebenarnya Moda-moda Produksi Maupun Cara Berbudidaya Maupun Bahkan Benih Dan Seterusnya Di Masyarakat Adat Itu Juga Terjadi Pertukaran Juga Sebenarnya Tetapi Tadi Pertukaran Itu Tidak Dilakukan Dengan Kolonialisasi Atau Penindasan Tadi Mereka Masih Memiliki Otoritas Terhadap Bisa Memilih Mana Sistem Pangan Mana Jalan Pangan Yang sesuai Dengan Konteks Mereka Jadi Proses Belajar Itu Proses Adaptasi Yang Seharusnya Bersifat Sangat Pedagogis Dan Terus Terus Dibangun oleh Satu Individu Atau Populasi Itu Ketika Masih Ada Dan Ini Masih Ditunjukkan Di Beberapa Masyarakat Ada Mereka Akan Memiliki Resiliensi Yang Tinggi Dan Mereka Tidak Ada Masalah Menolak Dengan Rasin Tapi Sebaliknya Ketika Itu Hilang Nah Mereka Seperti Hilang Hilang Arah Ketika Menghadapi Situasi Yang Seperti Sekarang Jadi Menurut saya Kunci Yang Paling Penting Bagi Ini Adalah Penghormatan Tenggap Pangan Sebagai Satu Sistem Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Kepercayaan Dengan Kebudayaan Dengan Bahkan Dengan Kedaulatan Terhadap Lahan Dan Itu Yang Harus Dilihat Dengan Baik Jadi Pangan Memang Bukan Hanya Persoalan Bagaimana Mengubah Jadi Berubahnya Misalnya Padi Padi Kedim Jadi Padi Ibrida Itu Bukan Hanya Hilang Varietas Hilang Varietas Tentu Masalah Besar Tetapi Hilang Kebudayaan Dan Runtuh Sistem Kepercayaan Misalnya Hilang Ritual Terhadap Pangan Hilang Sistem Lumbung Yang Itu Dipengaruhi Oleh Jenis Varietas Ternyata Varietas Padi Padi Kecil Itu Tidak Bisa Masuk Kedalam Lumbung Dan Tidak Tahan Lama Itu Menurut Saya Yang Paling Membedakan Saya Pikir Yang Untuk Kedua Sudah Sudah Apa Yang Harus Dilakukan Menurut Saya Kembali Negara Harus Menghormati Tadi Ragam Jalan Pangan Yang Ada Kembali Kepada Jadi Gini Terkait Juga Sambung Di Pertanyaannya Mas Yuri Sebenarnya Lalu Bagaimana Jalan Keluarnya Saya Melihat Seperti Ini Indonesia Ini Terkait Omnibus Law Jadi Omnibus Law Ini Menurut Saya Adalah Cara Integrasi Yang Paling Ini Proses Untuk Menyelaraskan Jalan Pangan Indonesia Dengan Jalan Pangan Global Yang Bertumpu Pada Pasar Dan Korporasi Jadi Mungkin Salah Satu Orientasinya Misalnya Adalah Ingin Menjadikan Indonesia Seperti Singapura Misalnya Yang Dia Tidak Memiliki Lahan Tidak Memiliki Sumber Pangan Tetapi Memiliki Tingkat Ketahanan Pangan Yang Tinggi Singapura Itu Dalam Konteks Indeks Ketahanan Pangan Global Dia Nomor 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 Satu Tetapi Dia Tidak Punya Tidak Tidak Punya Sumber Daya Bahan Pangan Tetapi Kenapa Dia Bisa Tinggi Karena Dia Import Apakah Indonesia Mungkin Dengan Seperti Itu Menurut saya Sangat Tidak Mungkin Pertama Mengingkari Konteks Indonesia Sendiri Yang Tadi Saya Bilang Negara Kepolauan Dengan Jumlah Penduduk Yang Demikian Besar Yang Memiliki Keragaman Sumber Bahan Pangan Yang Berlimpah Di darat Maupun Di laut Ketika Kemudian Kita Mau Mengintegrasikan Sistem Pangan Kita Seperti Meniru Singapura Yang Boleh Pangan Itu Berbasis Impor Misalnya Asal Tahan Pangan Tetapi Tidak Berjaulat Pangan Itu Menurut saya Menjadi Bahaya Sesungguhnya Tidak Mungkin Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Pangan Kita Seluruh Masyarakat Dan Trend Beban Impor Pangan Kita Yang Terus Meningkat Dan Satu Sisi Yang Lain Kesalahan Penyeragaman Misalnya Tadi Yang Belum Saya Singgung Misalnya Terkait Sama Ini Juga Sebenarnya Persoalan Pangan Ini Bukan Hanya Persoalan Produksi Dan Kecukupan Bahan Ataupun Produktivitas Pertanian Misalnya Contoh Yang Paling Nyata Misalnya Seperti Ini Indonesia Sebenarnya Juga Ekspor Komoditas Pertanian Dalam Konteks Ini Perkebunan Kelapa Sawe Dan Seterusnya Tetapi Kita Impor Bahan Kok Ini Sama Seperti India Yang Dia Ekspor Daging Tetapi Tingkat Kelaparannya Sangat Tinggi Jadi Persoalannya Adalah Ketika Kemudian Pangan Menjadi Komoditas Diserahkan Kepada Korporasi Yang Terjadi Adalah Ketimpangan Dan Rantai Pasok Yang Membuat Pangan Kemudian Menjadi Mahal Dan Susah Diakses Adalah Sebenarnya Tadi Panjangnya Rantai Pasok Dan Dominasi Korporasi Dalam Penyediaan Pangan Mungkin Itu Oke Terima kasih Bang Arief Silahkan Untuk Bang Mering Menjawab Dari Apa yang Dipertanyakan Oleh Terima kasih Moderator Mohon maaf Kalau Suaranya Agak Apa ya Noise Karena Sedang Hujan Deras Sekali Baik Saya Kira Menyambung Dari Mas Arief Untuk Menjawab Pertanyaan Baik Tadi Itu Saya Mengibaratkan Kita Ini Apa ya Kayak Kayak Ayam Yang Mau Mati Di Lumbung Padi Kita Punya Beragam Pangan Yang Dibahas Pun Baru Darat Laut Belum Dan Sebagainya Kita Punya Artinya Kita Punya Nutrisi Yang Sangat Beragam Dan Kaya Lalu Berikutnya Kita Juga Tahu Bahwa Setiap Daerah Itu Punya Keberagaman Atau Pangan Yang Berbeda-beda Dengan Karakteristik Yang Tentu Klimatologinya Juga Atau Musimnya Atau Tanahnya Itu Berbeda-beda Secara Geografis Kita Berbeda Lalu Kita Membranding Satu Produk Saja Untuk Menjadi Pangan Di Eranya Orba Yaitu Beras Atau Padi Ketika Itu Yang Dimuliakan Nah Sebenarnya Itu kan Hasil Rekonstruksi Dari Politik Politik Pangan Ketika Itu Dimana Masuknya Industrialisasi Pangan Kemudian Padi Dibranding Sebagai Makanan Orang Beradab Sedangkan Sagu Sorgum Kemudian Jawa Wood Saya Ingat Cerita Mas Arief Ketika Kita Mulai Menyusun Buku Yang Sop Launching Pada Hari Ini Karena Saya Terlibat Membuat Tor Ketika Itu Pulau Jawa Sendiri Berasal Dari Kata Jawahud Yang Dulunya Banyak Sekali Jawahud Di Pulau Jawa Tapi Ketika Saya Kesepuhan Cilebang Kesepuhan Beberapa Kesepuhan Mereka Malah Gak Tahu Generasi Muda Jawa Itu Seperti Kalah Branding Ketika Revolusi Hijau Digencarkan Dilancarkan Oleh Suharto Ketika Itu Membuat Sawah Seluas Luasnya Irigasi Seluas Luasnya Itu Apa Yang Terjadi Industrialisasi Masuknya Modal Modal Kapital Swastanisasi Dan Seterusnya Disitu Masuk Pupuk Disitu Masuk Pestisida Itu Artinya Apa Uang Besar Untuk Politik Juga Disana Nah Itu Berdampak Setelah Sekian Tahun Orang Kalau Tidak Makan Nasi Merasa Belum Makan Bahkan Itu Sampai Di Luar Negeri Orang Indonesia Kalau Belum Makan Nasi Belum Makan Rasanya Bahkan Dikatakan Sendiri Oleh Orang Indonesia Nah Ini Branding Yang Dibentuk Di Dalam Kepala Kita Dalam Generasi Kita Sehingga Ada Pengalaman Kecil Di Cilebang Itu Di Kespon Cilebang Warga Di Sana Kita Tanya Dengan Apa Namanya Sekretaris Puskesmas Itu Penyakit Tertinggi Itu Diabetes Melitus DM Karena Dulu Makanan Mereka Beragam Mereka Makan Pisang Yang Ditumbuk Mereka Makan Macem-macem Lalu Lebih Banyak Makan Beras Padi Dan Seterusnya Ditambah Lagi Jajanan Di Toko Dan Sebagainya Ini Sangat Berkorelasi Dengan Kesehatan Jadi Keberagaman Pangan Itu Sangat Terkait Dengan Kesehatan Seperti Disampaikan Oleh Mas Arief Dan Juga Narasumber Yang Lain Nah Bahkan Setelah Eros Warto Kita Masih Menggunakan Istilah Untuk Bantuan Beras Untuk Masyarakat Raskin Nah Bayangkan Sampai Sampai Segitunya Melekat Dalam Kepala Kita Beras Raskin Sampai Dijadikan Apa Namanya Guyonan Di Setup Komedi Itu Menurut Saya Adalah Apa Namanya Kesalahan Cara Berpikir Pembangunan Yang Apa Ya Sama Sekali Tidak Melihat Keberagaman Tadi Kita Membuang Semua Kekayaan Kita Lalu Mengambil Sesuatu Yang Hanya Satu Saja Itu Karena Itu Di Dalam Presentasi Saya Tadi Saya Menawarkan Justru Apa Ya Pembangunan Itu Harus Berbasis Kepada Kearifan Lokal Kalau Bahasa Apanya Tadi Itu Bisa Disebut Local Indigenous Governance Jadi Pendekatan-pendekatan Pembangunan Seperti Itu Terutama Terhadap Pangan Menurut Saya Harus Harus Benar-benar Dipertimbangkan Supaya Tidak Membunuh Yang Banyak Kemudian Membranding Yang Satu Dan Tapi Itu Tidak Membuat Kita Menjadi Bangsa Yang Sehat Saya Tertarik Dengan Pernyataan Mas Arief Tadi Soal Ketahanan Pangan Singapura Mereka Pemerintah Sekarang Mereka Mau Ketahanan Pangan Itu Saja Yang Mau Dicapai Tapi Kalau Itu Hanya Dicapai Dengan Ketahanan Pangan Lalu Vietnam Tidak Mau Jual Beras Lagi Kamboja Tidak Mau Jual Beras Lagi Kita Mau Makan Apa Kita Tidak Bisa Makan Kita Banyak Uang Dari Kelapa Sawit Atau Dari Tambang Kita Mau Beli Beras Tempat Lain Tapi Orang Lain Tidak Mau Jual Apalagi Dalam Masa Pandemi Membelajaran Yang Sangat Menarik Bagi Kita Sesuatu Yang Dibranding Dengan Sedemikian Rupa Orang Percaya Bahwa Itu Yang Terbaik Itu Menjadi Masalah Pangan Kita Dengan Membranding Bahwa Solusi Untuk Energi Kita Adalah Kelapa Sawit Semata Mata Itu Dan Banyak Orang Percaya Bahwa Hanya Itu Solusinya Demikian Kira-kira Saya Kembalikan Kepada Bang Andi Sebagai Moderator Terima 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 Tadi Kalau Dari Kriteria Yang Kita Sebutkan Tadi Bagi Masyarakat Masyarakat Adat Yang Aman Dan Masih Secara Leluasa Mengakses Wilayah Adatnya Saya Kira Mereka Masih Bisa Berdaulat Secara Pangannya Karena Di kita Di aman Itu Kan Melakukan Valuasi Ekonomi Yang Hasilnya Sebenarnya Di dalam Wilayah Adat Itu Potensinya Luar Biasa Bahkan Kalau Mereka Diberi Kesempatan Untuk Mengakses Wilayah Adat Mereka Dengan Sistem Kearifan Lokal Yang Mereka Miliki Itu Justru Akan Membuat Mereka Itu Sejahtera Tanpa Harus Negara Mengeluarkan Banyak Biaya Untuk Pemberdayaan Dari Masyarakat Adat Itu Sediri Karena Apa Di Wilayah Adat Itu Sebenarnya Secara Ruangnya Itu Ditata Dikelola Mereka Punya Sistem Tata Ruang Wilayah Adat Yang Karakterisnya Berbeda-beda Di Masyarakat Adat Intinya Selain Bukan Hanya Untuk Mencukupi Kebutuhan Pangan Dan Ekonomi Semata Tapi Juga Memperhatikan Sistem Kearifan Atau Kelestarian Dari Wilayah Adat Saya Pernah Berada Di Moikelim Di Papua Itu Juga Sehingga Dari Segi Sumber Dayanya Mereka Itu Punya Sumber Daya Dari Gunung Sampai Ke Laut Dan Bahkan Untuk Membangun Sebuah Kerja Di Sana Yang Hasilnya Milyaran Rupiah Itu Mereka Itu Bangun Melalui Apa Ya Mereka Punya Sistem Sasi Jadi Ketika Buka Sasi Buka Sasi Di Laut Mereka Bisa Menghasilkan Bahkan Bisa Membantu Membangun Kerja Sendiri Itu Intinya Membantu Kerja Dan Apalagi Untuk Hanya Sekedar Makan Tadi Untuk Oke Terus Yang Kedua Bagi Yang Kritis Sama Yang Terancam Ini Sebenarnya Aman Juga Punya Program Atau Gerakan Kedaulatan Pangan Ini Kaitannya Dengan Bagaimana Mengembalikan Kepercayaan Diri Masyarakat Adat Ya Kita Kalau Anak Muda Punya Gerakan Pulang Kampung Dan Sekolah Adat Nah Dari Sini Sebenarnya Karena Pentingnya Tadi Bahwa Anak Muda Ini Kebanyakan Sekarang Sudah Banyak Belajar Ilmu Pergi Tadi Yang Dicebutkan Bang Mering Tadi Nah Bagaimana Kita Mengembalikan Lagi Ini Termasuk Perubahan Paradigma Yang Dicekokin Dari Sistem Pendidikan Yang Selama Ini Anak Muda Dapatkan Dari Luar Sehingga Kita Membentengi Juga Biar Anak Muda Ini Juga Punya Pengetahuan Atau Punya Kembali Lagi Menggali Sistem-sistem Atau Kearifan Lokal Yang Ada Di Komunitas Masing-masing Terus Yang Ketiga Yang Paling Penting Juga Ini Memperkuat Kelembagaannya Sehingga Ketika Ketika Masyarakat Mau Memproduksi Yang Lebih Bukan Hanya Untuk Kebutuhan Substan Saja Ini Harus Dibatasi Dengan Harus Memperhatikan Nilai-nilai Dan Kearifan Yang Ada Di Masyarakat Adat Saat Ini Kita Mencoba Untuk Membuktikan Itu Di Komunitas Adat Kedawat Tanpangan Itu Dengan Gerakan Kedawat Tanpangan Ini Di 40 Komunitas Mendorong Anak-anak Muda Tadi Yang Pertama Membangkitkan Kepercayaan Diri Dan Bagaimana Mereka Menguatkan Kelembagaan Adat Yang Ada Melalui Jejak Leluhur Intinya Menggali Lagi Memori Memori Kolektif Atau Pengataan-pengataan Yang Ada Masyarakat 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 Adat Dan Sistem Yang Ada Di Komunitas Terkait Dengan Pengelolaan Wilayah Dan Pangan Mereka Menghasilkan Pangan Itu Tiga Hal Tadi Tapi Intinya Sebenarnya Kedaulatan Pangan Di Masyarakat Adat Tercapai Kalau Akses Terhadap Wilayah Adat Mereka Itu Tidak Diberikan Tidak Ada Dibatasi Sehingga Memang Sekali Lagi RUU Atau Ini Penting Untuk Memastikan Tenorial Mereka Itu Secure Dan Memastikan Tidak Ada Konflik Konflik Yang Di Kemudian Hari Sehingga Ketika Masyarakat Adat Sudah Mulai Membangun Lagi Merekonstruksi Lagi Soal Kedaulatan Pangan Sistem Kedaulatan Pangan Tidak Ada Gangguan Di Kedepannya Terima kasih Oke Mas Anas Atas Penjelasannya Jadi Intinya Kalau Masyarakat Adat Dan Kedaulatan Pangan Itu Seperti Right Access To Asset Kita Ke Mbak Lili Mbak Lili Apakah Mas Mas Ya Ya Pertanyaan Dari Bu Elis Bagaimana Apa namanya Kenapa Perempuan Tidak memiliki Keterkaitan Langsung Terhadap Sumber-sumber Daya Alam Atau Pengelola Pangan Saya pikir Hal ini Karena memang Secara Berangkat Secara Bersikir Para Pengambil Kebijakan Atau Juga Saya kira Dalam Konteks-konteks Masyarakat Ada Juga Ada Masih Cara Berpikir Pembangunan Saat Ini Itu Masih Sangat Patriarki Yang Dimana Menempatkan Perempuan Pada Second Class Kelas 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 Kedua Yang Tidak Penting Dalam Ikut Dalam Mengambil Proses Keputusan Dan Saya kira Banyak Juga Perempuan Yang Kemudian Mengamini Itu Bahwa Perempuan Tidak Peruh Hadir Kita Hanya Mendani Pendengar Saja Kita Ikut Apa Yang Sudah Diputuskan Oleh Para Pengambil Kebijakan Dan Saya Kira Hal Ini Kemudian Dimanfaatkan Oleh Resim Pangan Oleh Korporasi Pangan Bahwa Perempuan Sebagai Kelas Kedua Dalam Sistem Sosial Kita Itu Kemudian Digunakan Untuk Direproduksi Kekerasan Yang ada Itu Kemudian Direproduksi Kembali Misalnya Saja Upah Kerja Yang Diberikan Ke Perempuan Itu Jauh Lebih Murah Dibandingkan Dengan Laki-laki Dalam Memproduksi Pangan Di Perusahaan-perusahaan Kita bisa Lihat Di Banyak Kasus Yang Memberikan Bagaimana Perlindungan Terhadap Para Pekerja Perempuan Itu Jauh Dari Yang Diharapkan Tidak 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 Waktu Kerja Yang Panjang Kemudian Ada Diskriminasi Pada Perempuan Hamil Harus Diberhentikan Sebagainya Pun Juga Untuk Di Pertanyaan Sendiri Upah Perempuan Buru Tani Juga Jauh Lebih Rendah Walaupun Dengan Jam Kerja Yang Sama Atau Dengan Beban Kerja Yang Sama Jadi Saya Kira Ini Sangat Melekat Hampir Di Semua Lini Hampir Di Semua Stakeholder Sehingga Apa Yang Harus Kita Lakukan Saya Kira Diskusi Seperti Ini Menjadi Penting Dilakukan Tulisan Buku Yang Diterbitan Teman-teman Kemitraan Juga Penting Supaya Dokumentasi Praktek Bahwa Ada Peran Perempuan Dan Perempuan Sebagai Penentu Dalam Proses Menjaga Kehidupan Ini Melakukan Menstrimisasi Peran Perempuan Dalam Setiap Sistem Pangan Itu Juga Penting Dilakukan Agar Kebijakan-kebijakan Yang Lahir Juga Lebih Berpihak Pada Perempuan Dan Kemudian Tidak Justru Malah Sebaliknya Makin Memartinalisasi Kehidupan Perempuan Perempuan Petani Perempuan Petubun Perempuan Melayan Yang Menjadi Selama Ini Menjadi Produsen Pangan Yang Hampir Perannya Itu ada Dalam Setiap Rantai Distribusi Pangan Rantai Sistem Pangan Yang ada Dan Negara Dalam Hari ini Pemerintah Harus Mengeluarkan Hal Hal Itu Dan Penting Saya Kira Menjadi Peran Peran Kita Bersama Untuk Terus Melakukan Advokasi Kebijakan Dan Kemudian Melakukan Kampanye Kampanye Bahwa Perempuan Itu Kerjanya Ada Nyata Dan Suaranya Harus Didengar Bukan Menjadi Kelas Kedua Yang Kemudian Tidak Boleh Dilibatkan Dalam Setiap Proses Penambilan Keputusan Saya Kira Itu Mas Andi Untuk Mbak Baik Terima Kasih Mbak Lili Atas Penjelasan Jawabannya Di Q&A Itu Ada Saya Sortir Aja Ada Satu Pertanyaan Dan Satu Lagi Pertanyaan Dari Di Chatting Untuk Yang Pertanyaan Di Q&A Dari Bapak Suhairi Ahmad Kampanye Penggunaan Sorgum Di Perkotaan Itu Bagaimana Terus Sebagai Upaya Memarakan Pangal Alteratif Selain Beras Nah Ini Mungkin Tepat Untuk Dijawab Oleh Mbak Lili Terus Pertanyaan Yang ada Di chat Ini Untuk Semua Narasumber Dari Bapak Moh Sani Kebetulan Ini Pas Hari Sumpah Pemuda Selamat Hari Sumpah Pemuda Dan Kita Masih Menjadi Pemuda Maupun Pemudi Harapan Bangsa Itu Pertanyaannya Adalah Tentang Pangan Dan Anak Muda Terutama Anak Muda Di Komunitas Adat Mengalami Frustasi Akibat Situasi Yang dihadapi Apalagi Terkait Pangan Pertanyaannya Adalah Pendampingan Seperti Apa Yang Terkait Pangan Buat Anak Muda Ini Untuk Kempat Narasumber Terima Kasih Kita Mungkin Mbak Lili Bisa Menjawab Dulu Yang Pertanyaan Dari Bapak Suhairi Terima Kasih Makasih Kesempatannya Mas Saya kira Kalau untuk Kampanye Sorghum Di Perkekotan Saya kira Yang sudah Dan sedang Dilakukan oleh KRP Saat ini Bersama Dengan Teman-teman Guta Petani Muda Juga Itu Kita Mulai Dengan Apa Ya Membuat Mengemas Sorghum Itu menjadi Satu kuliner Yang kekinian Jadi Itu Salah Satu Sorghum Yang sudah Dilakukan Ular KRKP Bekerjasama Dengan Para Chef Yang ada Di Jakarta Kemudian Masuk Ke Kave Kave Lalu Kemudian Model Model Dan Sebagian Menjadi Satu Sorghum Yang Kelihatannya Sayang Saya Tidak Bisa Tampilkan Ada Beberapa Presentasi Testimoni Yang Kita Melakukan Untuk Melakukan Kampanye Dan Yang Melakukan Kampanye Ini Juga Adalah Anak Anak Muda Yang Kemudian Punya Perspektif Yang Sama Punya Kepedulian Yang Sama Terhadap Bagaimana Melakukan Upaya Mendorong Konsumsi Pangan Lokal Itu Salah Satu Cara Yang Sudah Dilakukan Oleh KRKP Di Samping Juga Tetap Mendorong Lahirnya Kebijakan Kebijakan Kemudian Lebih Berbiak Pada Pangan Lokal Serta Berapa Pangan Lokal Yang Lainnya Itu Kemudian Saya Sekalian Menjawab Bagaimana Melakukan Kampanye Untuk Anak Muda Tadi Yang Mendorong Pertanian Sejak Tahun 2014 Itu KRKP Sudah Mendorong Lahirnya Petani Muda Yang Dimana Kemudian Melibatkan Para Petani Muda Melakukan Memberi Apa Namanya Reward Pada Mereka Yang Sudah Bersedia Kembali Ke Desa Bekerjasama Dengan Para Petani Melayan Kempuan Kebun Untuk Mendorong Perubahan Perubahan Dan Reward Ini Kemudian Kita Bantu Dalam Untuk Fasilitasi Pelatihan Kemudian Mendapat Penghargaan Beasiswa Dan lain Sebagainya Itu Kerjasama Dengan Beberapa Pihak Memang Dan Saya Kira KRKP Sangat Konsen Dengan Regenerasi Petani Saat ini Jadi Salah Satu Hal Yang Dilakukan Juga Itu Adalah Mengemas Kampain Kampain Yang Itu Dalam Bentuk Kekinian Misalnya Kemarin KRKP Baru Saja Melakukan Konser Virtual Lakukan Oleh Anak Anak Muda Yang Memang Sangat Peduli Dengan Sudah Terdegradasinya Setimpangan Kita Di Indonesia Banyak Hal Sebenarnya Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mendorong Anak Muda Dengan Memberi Penghargaan Dan Kemudian Mendorong Pemerintah Dalam Hal Ini Sudah Kementerian Pertanian Sudah Sudah Mulai Menggerakkan Itu Kementerian Pemuda Dan Olahraga Sudah Mulai Menggerakkan Itu Tinggal Memang Perlu Pengawalan Yang Lebih Intensif Kemudian Memastikan Bahwa Perempuan Perempuan Muda Itu Juga Hadir Di Dalamnya Mengambil Bagian Petani Muda Petani Melunia Juga Hadir Dalamnya Dan Kemudian Bukan Hanya Menjadi Objek Dari Suatu Bisnis Yang Kemudian Akan Dimanfaatkan Lagi Tapi Kemudian Bagaimana Anak Anak Muda Ini Punya Perspektif Yang Sama Untuk Bersama Dalam Menata Kembali Sistimpangan Yang Lebih Adil Berdaulat Dan Resiliat Begitu Mas Terima Kasih Baik Terima Kasih Untuk Selanjutnya Monggo Dari Bang Mering Untuk Menjawab Dari Pertanyaannya Bapak Mas Sani Baik Terima Kasih Bang Andi Mas Sandi Pertanyaan Mas Sani Ini Menarik Sebetulnya Itu Ada Keterkaitan Dengan Pertanyaan Mbak Yeti Tadi Saya Ketulah Nggak Lupa Menjawab Soal Bagaimana Membranding Soal Pangan Lokal Karena Anak Muda Kita Itu Saya Ingat Mas Arief Ternyata Export Import Gandum Kita Sampai 25% Dari Seluruh Import Pangan Kita Itu Menarik Ada Perubahan Perilaku Masyarakat Indonesia Terutama Menengah Menengah Apa Ke Atas Orang-orang Lebih bangga Makan Keju Makan Gandum Dan seterusnya Pertama-tama Kalau menurut saya Adalah Intervensi dikebijakan Kampus-kampus Seperti ITB Apa UPB Apa Yang khusus untuk Teknologi Dan sebagainya Kemudian Tempatnya Mang Andi Untuk pertanian Bogor Dan sebagainya Itu Itu perlu Menurut saya Dalam sistem Pendidikan Nasional Itu Literasi Tentang Pangan Kemudian Juga Teknologi Pangan Kemudian Apalagi Di era Disrupsi Informasi Ini Dan teknologi Di 4.0 Jadi Justru Hybrid Antara Lokalitas Atau Nilai-nilai Tradisional Itu Pahan Lokal Dan sebagainya Itu Apabila Dia Dikawinkan Dengan teknologi Dia akan Semakin Dasyat Kita Bayangkan Bagaimana Goreng Ayam Bisa Menjadi Makanan Di seluruh Dunia KFC Itu Karena Kekuatan Teknologi Dan Branding Media Dan seterusnya Nah Artinya Kita bisa Menempuh Jalan yang Sama Untuk Pangan Lokal Tentu Dia Memanya Dari Sorghum Yang Seperti Yang Kita Lihat Kemudian Diolah Menjadi Berbagai Macam Kuliner Kemudian Dikemas Ditaruh Di Cafe-Cafe Kayak Kopi Kita Sekarang Saya Teringat Pengalaman Di kemitraan Teman-teman Ketika saya Di kemitraan Dengan teman-teman Kopi Yang tadinya Masyarakat Malu Mengkonsumsinya Di Pipikoro Kopi Toratimah Dari Hewan Tangali Atau Kus-kus Kerdil Menjadi Kebanggaan Di seluruh Komunitas Bahkan Bupatinya Bahkan Stakeholdernya Itu menjadi Legenda Sekarang Bahkan Mereka bilang Seduh Dengan air Dingin Aja enak Kopinya Nah Itu Yang harus Kita tunggukan Di level komunitas Tumbuhkan Dignity Bahwa mereka Memiliki Sesuatu yang Berharga Yang eksklusif Yang tidak Dimiliki oleh Orang lain Nah Itu Yang perlu Ditumbuhkan Di Kebijakan Di level Pendidikan Itu harus Secara Terstruktur Masuk Kedalam Pendidikan Mulai dari Level Bawa Menengah Sebagainya Sehingga Mereka Makan Nenek Moyang Kami Ini Orang Raya Seperti Saya Ternyata Kami Bukan Hanya Makan Nasi Kami Makan Sabu Kami Makan Beragam Buah-buahan Bahkan Dalam Mitologi Nenek Moyang Kami Makan Jamur Nah Ini Yang Tidak Diketahui Anak Muda Sekarang Dia Oh Pak KFC Kita Itu Yang Terjadi Nah Dengan Peran Youtuber Dengan Peran Para Ahli Kuliner Banding Chef Dan sebagainya Saya kira Sekarang Geliat Itu Sudah Mulai Ada Yang Kedua Soal Pemberdayaan Menurut Saya Adalah Pada Dasarnya Adalah Merubah Sudut Pandang Dulu Para Anak Anak Muda Ini Tumbuhkan Dignitinya Seperti Saya Katakan Tadi Sehingga Mereka Benar-benar Kenal Kekayaannya Kalau Di Tempatnya Banyak Sorgun Mbak Mbak Maka Branding Itu Menjadi Produk Mereka Kemitraan Dengan Jaringan Yang Begitu Luas Kemudian Dengan Pengalamannya Sekian Tahun Pendekatan Pendekatan Melalui Indigenis Local Indigenis Governance Saya Kira Itu Cocok Untuk Pemberdayaan Masyarakat Baik Pada Level Pemuda Di Komunitas Kemudian Juga Pemuda-pemuda Yang Berada Di Birokrasi Anak-anak muda Juga Banyak Menjadi Di Pemda Kemudian Menjadi Anggota Dewan Saya Kira Perubahan Paradigma Dan sudut Pandang Itu Memang Memang Mereka Ketika Memandang Dirinya Sediri Dan Kekayaannya Sediri Apa yang Dilakukan oleh Mas Arief Bersama Kemitraan Melalui Buku Itu Itu Salah Satu Jalan Literasi Untuk Mereka Mengenal Lebih Dalam Tentang Kekayaan Budayanya Sekarang Trending Hidup Sehat Ketika Mereka Tahu Bahwa Makan Sorghum Makan Apa namanya Jawahut Itu Tingkat Glukosanya Lebih Rendah Ketimbang Ketimbang Nasi Mereka Itu Dengan Sendirinya Akan Terpengaruh Tentu Pengalaman 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 Di tingkat Komunitas Kemudian Berkolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Kemudian Juga Pemerintah Pusat Yang Sudah Dilakukan Selama Ini Itu Akan Sangat Membantu Hybrid Menurut Saya Memadukan Antara Teknologi Dan Anak Muda Mereka Ada yang Pengen Jadi Youtuber Komunitas Khusus Untuk Pangan Lokal Saya Kira Belum Belum Ada Apa Namanya Youtuber Yang Dari Kampung Yang Hidup Seperti Apa Dengan Mengeksplorasi Beragam Kekayaan Pangan Mereka Itu Itu Akan Sangat Menarik Di Saya Teringat Dengan Ini Apa Namanya Si Di Discovery Channel Bagaimana Bagaimana Membuat Video Tentang Bagaimana Bertahan Hidup Di Hutan Di Gunung Dan Macam Macam Itu Menjadi Model Pemberdayaan Dan Komunikasi Media Yang Menurut Menarik Kalau Dilakukan Demikian Pak Moderator Terima Kasih Oke Terima Kasih Bap Mering Tadi Dijelaskan Bahwa Menarik Sekali Dalam Untuk Kampanye Buat Anak Muda Tentang Ketahanan Pangan Atau Maupun Kedolotan Pangan Kita Harus Ada Semacam Community Branding Di Dalamnya Ada Kampanye Bangga Terhadap Pangan Pangan Lokal Yang Ternyata Lebih Sehat Dan Lebih Baik Dari Pangan Yang Dalam Tanda Kutip Jumfut Tersebut Dan Yang Kedua Dalam Upaya Pemberdayaan Ada Semacam Kaya Transfer Kepada Anak Muda Dan Sebetulnya Beyond Dari 4.0 Kita Sudah Memasuki Untuk Pemberdayaan Mungkin Bisa Didekatkan Kepada Pendekatan Pendekatan 5.0 Oke Baik Selanjutnya Untuk Menjawab Pertanyaan Terakhir Mas Anas Monggo Ya Saya Share Ini Sebenarnya Dalam Waktu Bersamaan Kita Juga Ada Web Binar Soal Gerakan Pulang Kampung Tapi Intinya Tadi Ya Sebenarnya Kalau Dari Aman Sebenarnya Sudah Memulai Ini Ya Yang Tadi Saya Bilang 40 Komunitas Adat Dan Nanti Akan Bertambah Lagi Itu Kebanyakan Dilakukan Oleh Kelompok Perempuan Adat Dan Pemuda Adat Karena Kita Dorong Mereka Membuat Kelompok Kelompok Untuk Membangun Kedaulah Ketanpangan Dan Ekonomi Di Komunitasnya Masing-masing Nah Kaitannya Dengan Pemuda Tadi Seperti Yang Dibilang Bang Mering Tadi Kalau Di Aman Itu Ada Gerakan Untuk Pulang Kampung Mendorong Pulang Kampung Dan Menanam Kembali Selain Itu Mereka Juga Program Ada Program Jejak Leluhur Intinya Pemuda Pemuda Adat Ini Mereka Melalui Sekolah Sekolah Adat Yang Kita Bangun Kita Sekarang Sudah Punya Sekitar 51 Sekolah Adat Itu Menggali Lagi Menggali Lagi Pengetahuan Pengetahuan Yang Ada Di Orang Orang Tua Mereka Leluhur Mereka Terkait Segala Macam Termasuk Pengelolaan Milai Adat Dan Pangan Ini Itu Karena Saat Ini Kita Kerjasama Dengan Kemendikbud Kebetulan Kemendikbud Ini Juga Punya Direktorat Eh Apa Di bawahnya Direkturat Kepercayaan Dan Masyarakat Adat Yang Mendorong Anak-anak Muda Itu Untuk Mendokumentasikan Komunitas Adatnya Termasuk Mendokumentasikan Terkait Dengan Objek Pemajuan Budaya Termasuk Pangan Ini Juga Nah Saya Kira Ini Yang 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 Perlu Kita Dorong Juga Karena Kebanyakan Kita Faham Banyak Pemuda-pemuda Adat Yang Sudah Tadi Sekali Lagi Dicekokin Dengan Kebanyakan Ilmu Pergi Sehingga Tidak Ada Balans Tidak Ada Seimbang Antara Pengetahuan-pengetahuan Yang Sebenarnya Dimiliki Ada Di Tempat Mereka Itu Yang Kurang Digali Lagi Sehingga Harapannya Dengan Adanya Sekolah Adat Itu Bisa Menyeimbangkan Antara Pengetahuan Yang Diluar Dengan Pengetahuan-pengetahuan Yang Komunitas Miliki Yang Harusnya Secara Kontekstual Itu Tidak 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 Bisa Bersaing Untuk Terkait Dengan Pengelolaan Wilayah Adat Dan Membangun Kedahutan Pangan Ini Gitu Saya Kira Itu Terkait Dengan Ini Tadi Kita Mendorong Kita Punya Ada Aman Aplikasi Aman Terkait Dengan Mendorong Pemuda Itu Untuk Membuat Semacam Mendokumentasikan Dalam Kaitan Dengan Foto Video Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Di Komunitas Adat Jadi Jadi Di Disini Ada Cafe In Hussein Dari Minahasa Itu Dia Yang Selama Ini Menjadi Inisiator Untuk Anak Muda Menggunakan Smartphone Untuk Mengcapture Atau Mendokumentasikan Komunitas Adat Di Tempatnya Masing-masing Itu Saya Kira Dari Saya Pak Oke Terima Kasih Mas Anas Untuk Bang Arief Monggo Bang Saya Pikir Sudah Sudah Lengkap Mas Sudah Lengkap Oke Oke Baik Tak terasa Ternyata Kita sudah Melewati 33 Menit Dari Jadwal Yang Kita Tentukan Dan Sebelum Kita Akhiri Saya Ingin Meminta Kepada Narasumber Yang Hadit Disini Untuk Memberikan Closing Statement Mungkin Setengah Menit Saja Untuk Closing Statement Yang Tegas Dan Padat Terima Kasih Mulai Dari Bang Mering Mungkin Untuk Penulisnya Closing Statement Terakhir Terima Kasih Baik Terima kasih Pak Moderator Saya Hanya Ingin Mengatakan Bahwa Apa Ya Saya Mengutip Pendapat Orang Cina Sudah Terimakan Kedalam Bahasa Inggris Your Food Is Your Medicine Jadi Apa Yang Kita Makan Itu Menentukan Kesehatan Kita Itu Saya Kira Menjadi Trending Untuk Anak Muda Mereka Pengen Hidup Sehat Pengen Hidup Dengan Gaya Dan Sebagainya Nah Kalau Itu Dipadukan Dengan Teknologi Yang Ada Saya Ingat Ridwan Kamil Salah Satu Yang Melakukan Itu Dia Membuat Smart Desa Dimana Bertani Itu Cukup Dengan Handphone Membuat Anak Muda Yang Tadinya Tidak Mau Bertani Jadi Pengen Dia Bertani Karena Menyiram Teraman Tinggal Pake Handphone Terbangkan Dron Kemudian Bisa Ngecek Tanpa Harus Menghilangkan Nilai Nilai Lokal Itu Yang Penting Karena Itu Pendekatannya Bukan Pendekatan Pembangunan Seperti Yang Kita Lakukan Seperti Ini Terus Yang Terakhir Adalah Mari kita Cek Sebetulnya Para Pemikir Pemikir Negara kita Terutama Di Bapeda Mereka Sebetulnya Itu Konsep Berpikirnya Diambil Dari Filosofinya Tentang Pembangunan Pangan Di Indonesia Yang Kemudian Diturunkan Diterjemahkan Menjadi Berbagai Aturan Itu Akan Membantu Kita Untuk Menganalisis Apa Yang Seharusnya Kita Lakukan Yang Terkait Pangan Supaya Kita Mengembalikan Kita Pangan Nusantara Bukan Pangan Siapa Siapa Walaupun Terjadi Pergeseran Pergeseran Model Dan Gaya Hidup Itu Pasti Tidak Terindarkan Tapi Setidak Tidaknya Kekayaan Kita Jangan Hilap Kekayaan Pangan Lokal Kita Salah Satu Usaha Yang Dilakukan Mas Sarif Dan Saya Kira Itu Merupakan Jalan Untuk Kita Kembali Menghargai Pangan Lokal Kita Dan Menghargai Diri Kita Sehingga Kita Berdaulat Kalau Kita Berdaulat Pada Tubuh Kita Pada Pangan Kita Maka Kita Bisa Sehat Kita Bisa Menentukan Hidup Kita Demikian Pak Moderator Terima kasih Selanjutnya Bang Anas Kalau Saya Kembali Lagi Tadi Bagaimana Kita Ini Persoalannya Soal Paradigma Pembangunan Tadi Sekali Lagi Bagaimana Paradigma Pembangunan Di Indonesia Itu Dari Yang Tidak Menghargai Dari Cuma Mengenikan Keputusan Menikah Monokultur Itu Kembali Ke Keberagaman Yang Ada Itu Ruhnya Yang Harus Kita Kembalikan Di konteks Pembangunan Di Indonesia Yang Kedua Bagaimana Memperkuat Pangan Dan Relasi Masyarakat Untuk Menghadapi Krisis-krisis Kedepan Karena Orang-orang Tua Atau Tetua-tetua Adat Yang Ini Saat Ini Pandemi Ini Cuma Uji Coba Saja Nanti Kemungkinan Kalau Kita Tidak Merubah Sistem Ini Kita Mungkin Lebih Besar Sehingga Itu Perlu Kesiapaan Dan Kembali Merubah Paradigma Itu Yang Terakhir Sekali Lagi Untuk Masyarakat Adat Tadi Kan Kaitannya Dengan Akses Right To Land Bagaimana Kita Mempercepat Undang-Undang Masyarakat Adat Itu Mungkin Salah Satu Yang Kita Mulai Untuk Mengembalikan Masyarakat Adat Kepada Kejayaan Dan Menjadi Solusi Terhadap Bangsa Ini Terkait Dengan Kedalutan Pangan Dan Pembangunan Secara Umum Terima Kasih Terima Kasih Mbak Lili Iya Mas Saya Singkat Sengkat Sengkat Statement Bahwa Kita Bicara Bicara Soal Pangan Itu Bicara Kehidupan Mari Bersama Kita Memperlakukan Pangan Kita Membentuk Sistem Pangannya Menjadi Sesuatu Dimensi Yang Hidup Memperlakukan Alam Dengan Arif Sesuai Kebutuhan Dan Yang Paling Penting Adalah Menempatkan Petani Nelayan Pekebun Perempuan Pedesaan Sebagai Tuan Dan Puan Penyedia Pangan Demi Terwujudnya Kedalatan Pangan Itu saja Mas Oke Terima kasih Mbak Lili Silahkan Bang Arief Terima kasih Jadi Jadi Pangan Itu Bukan Hanya Persoalan Mengenangkan Perut Kita Tapi Pangan Itu Bagian Yang Sebenarnya Menurut saya Paling Sutil Juga Bagi Hidupan Dan Perhatikan Kita Selama Ini Kita Masyarakat Indonesia Sebenarnya Memiliki Demikian Kaya Jalan Pangan Yang Ini Merupakan Proses Panjang Terhadap Sistem Alam Maupun Kebudayaan Kita Dan Kalau Itu Sampai Hilang Baik Karena Waktu Ataupun Karena Dihilangkan Oleh Penyeragaman Kebijakan Maka Kita Bukan Hanya Hilang Bukan Hanya Persoalan Kelaparan Tapi Juga Hilang Kita Sudah Banyak Berhutang Sebenarnya Pada Masyarakat Asyad Sebagai Salah Satu Fondasi Penting Bagi Negara Ini Maka Menurut saya Menghargai Dan Juga Mengembalikan Sebenarnya Atau Memberikan Ruang Mereka Untuk Menjalan Memenuhi Pangan Sesuai Dengan Jalan Pangan Mereka Yang Merupakan Utang Yang Harus Kita Bayar Jadi Negara Menurut saya Kebijakannya Sistri Harus Memberikan Ruang Seluas Luas Bahkan Mungkin Kita Bisa Mengadopsi Sistem Jalan Pangan Mereka Menjadi Pilihan Bagi Pangan Nasional Yang Berkelanjutan Bagi Lingkungan Maupun Bagi Sosial Mungkin itu Terima kasih Oke Terima kasih Bang Ahmad Arief Bang Anas Dan Bang Bang Mering Dan Mbak Lili Atas closing statementnya Baik Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Para Pembicara Hadirin Peserta Yang Hadiri Webinar Kali Ini Dan Teman-teman Kemitraan Untuk Webinar Buku Soft Launching Buku Masyarakat Adat Dan Kedala Tanpangan Baik Saya Akhiri Webinar Hari Ini Selamat Hari Sumpah Pemuda Dan Salam Pemuda Pemudi Indonesia Semoga Kita Menjadi Pemuda Dan Pemudi Indonesia Yang Kuat Dan Berguna Bagi Bangsa Indonesia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Foto dulu Sebelum Saya Closing Sebelum Saya Tutup Bentar Maaf ya Gak apa-apa Fotonya Kayak Gini Lagi Di Bus Oke Maaf Itu Mbak Lili Mas Sini Lagi Jogja Berjalan Ke Jogja Mas Oh Melanggar Protokol Kesehatan Mas Ini Ini Buang Raja Ini Mas Oke Saya Foto dulu ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Libur Panjang Dan Salam Menjaga Kesehatan Selalu Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Selamat Siap Kapan kita Makan Durian Kita Harus Ke Cilebang Lagi Itu Si Ano Kang Mau Jadi Kebalan Desa Siapa Yang Bawa Kita Ke Tanah Si Yang Muda Itu Ya Muda Pemborong Itu Ya Tapi Selamat Jirah Ceriturian Kamu Kembali Kemarin Aku Minggu Depan Akan Ke Sanggau Ya Udah Sehat Semua Lanjut Oke Mas Ari Makasih Mas Mering Makasih Sudah Kita Klusi Ya Kusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Terima kasih.